Langkah eksplosif Saat berikutnya, Wang Chen berteriak ringan dan menggerakkan kakinya. Sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Dia mengambil tujuh langkah dan langsung menuju pendeta kelima. Dia juga ingin memamerkan kekuatannya di kesempatan seperti itu. Untuk membuktikan kekuatannya. Hai! Ketika Wang Chen menampilkan rangkaian gerakan kaki ini, itu langsung membuat banyak tetua yang hadir tampak muram dan terkejut. Kekuatan gerakan kaki ini juga di luar imajinasi mereka. Dalam tujuh langkah, kecepatannya bahkan telah mencapai tingkat prajurit kekaisaran. Lebih-lebih lagi, di antara jajaran Imperial Warriors, berapa banyak orang yang bisa menolak ini. Bahkan prajurit kekaisaran tingkat tinggi mungkin akan pusing ketika dihadapkan dengan kecepatan seperti itu. Pada saat ini, Wang Chen memasang ekspresi serius dan mengabaikan ekspresi kaget para tetua di sekitarnya. Petarung dunia! Keterampilan bela diri ini dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri terkuatnya. Saat keterampilan bela diri garis keturunan, petarung dunia ditampilkan, lampu merah bersinar di sekitar tubuh Wang Chen dan seekor naga raksasa melonjak ke langit di belakangnya. Seperti dewa perang dari sembilan langit, dia menggunakan senjata energi asal dan melemparkannya dengan keras ke arah pendeta kelima. Hahaha! Nah, lumayan! Waktu yang tepat, melihat Wang Chen menunjukkan kekuatan tempur yang kuat dan menyerang langsung ke arahnya, wajah pendeta kelima menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan cepat memadatkan dua segel dengan kedua tangannya dan memblokir serangan di depannya. Gemuruh! Wuss! Raungan tumpul dan raungan tajam bergema dan menderu ke seluruh ruang terbuka. Tiba-tiba cuaca berubah dan tanah berguncang. Dengan satu gerakan, angin puyuh yang mengerikan terjadi di ruang terbuka ini. Hei-henak, kekuatanmu lumayan! Kata pendeta kelima dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia dengan akurat meraih senjata energi asal yang diledakkan Wang Chen dengan satu tangan. Perebutan sederhana ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kuat pendeta kelima. Pertama, dia menggunakan dua jimat untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan Wang Chen, dan kemudian secara akurat mengambil senjata kekuatan asli. Langkah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ini hanya dapat dilakukan dengan kombinasi kekuatan, penglihatan, dan pengalaman. Itu adalah langkah sederhana, tapi sudah mengandung terlalu banyak misteri. Melihat imam besar kelima meraih tinjunya dengan satu tangan, Wang Chen tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang membuat imam besar kelima merasa tidak nyaman. Meledak. Dengan raungan marah, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari senjata sumber energi. Di bawah kekuatan ini, senjata unsur itu langsung hancur dan kekuatan yang menyesakan menyerbu menuju konsekrator kelima. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan ekspresi pendeta kelima berubah drastis. Kekuatan dalam, ekspresi terkejut muncul di wajah konsekrator kelima saat dia terdorong mundur oleh serangan ini. Benar. Pada saat ini, Wang Chen sedang menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Itu sangat kuat hingga mencekik. Setelah masuk ke jajaran King Warriors, keuntungan lain Wang Chen adalah kekuatan internal. Dalam gerakan tadi, selain kekuatan yang sangat kuat di permukaan, itu juga dipenuhi dengan kekuatan tersembunyi yang menakutkan. Sejak dia mulai mempelajari kekuatan internal ketika dia menjadi seniman bela diri sejati, dia memahami setiap struktur tubuh manusia. Melalui pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan selama dua tahun ini, Wang Chen saat ini telah mampu mengeluarkan kekuatan internal yang sangat besar. Dengan dukungan kekuatan dahsyat itu, kekuatan-kekuatan internal Wang Chen saat ini bahkan bisa menyaingi kekuatan internal Kaisar Prajurit. Setelah mencapai level Raja Prajurit, penggunaan kekuatan internal dalam pertempuran sangatlah penting. Pada saat ini, kekuatan internal tersembunyi Wang Chen meletus dan langsung memaksa Imam Besar Kelima mundur. Tentu saja, ini terutama karena Imam Besar Kelima meremehkan lawannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Wang Chen dan dia terlalu besar. Jika bukan karena kecerobohannya, dia pasti tidak akan dipaksa mundur oleh tindakan Wang Chen ini. Hai! Melihat Imam Besar Kelima benar-benar dipaksa mundur oleh Wang Chen dalam satu gerakan, ekspresi semua tetua dan Imam Besar di sekitarnya menjadi aneh. Melihat Wang Chen, tatapan mereka rumit. Anak kecil ini menantang surga, tetua pertama menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Orang ini tidak buruk, sangat bagus. Sekolah Singchen kami akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Melihat seluruh benua langit yang mendalam, anak kecil ini seharusnya dianggap yang terbaik di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan keturunan dari beberapa kekuatan itu. Untuk sesaat, beberapa Imam Besar dan Tetua saling memandang dengan segudang emosi. Wajah mereka dipenuhi rasa puas dan bangga. Wang Chen telah membiarkan sekolah Singchen melihat masa depan yang cerah. Begitu dia dewasa, sekolah Singchen akan mengikutinya kembali ke puncak benua. Tebasan Kelima Naga Ilahi, Tebasan Surah Setelah memaksa Imam Besar Kelima kembali, Wang Chen menggunakan langkah peledak sekali lagi. Sosoknya bersinar terus-menerus, dan dalam tujuh langkah, dia berhasil menyusul Imam Besar Kelima. Jurus Kelima Seni Naga Ilahi Guntur Ungu, Tebasan Raka Surah digunakan. Setelah memasuki level Raja Prajurit, keterampilan bela diri tambahan Wang Chen adalah jurus kelima seni Naga Ilahi Guntur Ungu, Tebasan Raka Surah. Dengan satu tebasan, Tebasan Raka Surah muncul, dan puluhan ribu hantu menyembah dan tunduk. Saat Wang Chen menggunakan gerakan ini, langit langsung berubah menjadi hitam pekat, dan angin dingin meneru-deru seperti tangisan hantu. Energi asal sejati meledak, dan di langit, naga asal sejati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berenang menuju Imam Besar Kelima. Langkah bagus, merasakan kekuatan gerakan Wang Chen, wajah Imam Besar Kelima penuh kegembiraan. Dengan raungan yang keras, dia menggambar formasi 8 trigram Tai Chi di udara, dan telapak tangan 8 trigram menamparkan ke depan. Dalam sekejap, udara tampak membeku, dan naga asal sejati itu tidak bisa maju 1 inci pun ketika mereka mencapai Imam Besar Kelima. Dengan tamparan ini, area di depan Imam Besar Kelima menjadi seperti pecahan kaca, dan di udara, retakan menyebar ke segala arah. Retak-retak-retak-retak. Suara retakan yang tajam terdengar, dan aliran udara yang kuat meledak, langsung membubarkan naga asal sejati. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan serangan Wang Chen tidak ada artinya di depan pembangkit tenaga listrik seperti Imam Besar Kelima. Segera setelah itu, sosok Imam Besar Kelima melintas, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di tempat dan muncul kembali di belakang Wang Chen, mencakar punggung Wang Chen. Tebasan gelombang besar. Berbalik dengan cepat, Wang Chen menggunakan tebasan gelombang besar. Di bawah tebasan gelombang besar 42 lapisan, kekuatan luar biasa menekan Imam Besar Kelima. Di bawah tebasan ini, tanah sepertinya berada di ambang kehancuran. Telapak tangan Yin Yang. Bibir Imam Besar Kelima membentuk senyuman, dan dia menumpangkan kedua tangannya, secara langsung membelokkan tebasan gelombang besar yang telah didaratkan Wang Chen padanya. Dalam sekejap mata, semua kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sepertinya menghilang begitu saja. Telapak tangan Yin Yang ini adalah kombinasi dari Yin dan Yang, dan berdiri kokoh di langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Baiklah, itu sudah cukup. Saat mereka berdua hendak melakukan gerakan lain, suara Imam Besar terdengar dari belakang. Dalam sekejap mata, sosok muncul di antara Wang Chen dan Imam Besar Kelima, menghentikan mereka berdua melanjutkan pertempuran. Setelah dihentikan oleh Imam Besar, Imam Besar Kelima memasang ekspresi kerinduan di wajahnya. Pertarungan ini jelas membangkitkan minatnya yang kuat. Di sisi lain, Wang Chen juga menghela nafas lega. Meskipun dia tampaknya tidak berada dalam posisi yang dirugikan dalam beberapa gerakan ini, dan dia bahkan lebih unggul dalam gerakan pertama. Namun, aura kuat Imam Besar Kelima menekannya hingga mati lemas. Ini adalah tekanan dari sebuah kelompok besar. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang pembangkit tenaga listrik. Jika bukan karena garis darah bela diri ilahi Wang Chen sangat kuat dan ki bela diri ilahi melindunginya, bagaimana dia bisa bertarung begitu bebas? Terlebih lagi, Imam Besar Kelima pasti tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan kalah. Wang Chen sekali lagi menyaksikan kekuatan dari sebuah kelompok besar, dan ini memenuhi dirinya dengan keinginan dan pengejaran kekuatan. Nak, lumayan, hahaha, kamu sudah cukup berkembang. Seorang seniman bela diri tingkat Raja Peringkat 6 seharusnya bisa berurusan denganmu. Menarik tangannya, Imam Besar Kelima mengeluarkan seteguk udara keruh. Dia datang ke depan Wang Chen dan menepuk pundaknya. Tetua Agung dan Imam Besar lainnya juga memperlihatkan ekspresi puas pada Wang Chen. Jelas sekali, Wang Chen mengejutkan orang-orang ini sekali lagi dan tidak mengecewakan mereka. Langkah pertama saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Surah Helcob dan Faswa Fescob berikutnya juga sangat kuat. Wang Chen saat ini sudah memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri tingkat Raja Peringkat 6. Jika dia tampil bagus, dia bahkan mungkin memiliki peluang melawan seniman bela diri tingkat Raja Peringkat 7. Untuk turnamen bela diri Beijing kali ini, kamu harus bekerja keras dan berjuang untuk mencapai 20 besar. Imam Besar ke-8 menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Chen, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Kali ini, Sekolah Singchen mengirim 5 orang untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Beijing, dan Wang Chen adalah salah satunya. Dia juga yang paling lemah. Turnamen Besar Beijing yang diadakan 10 tahun sekali adalah pesta bagi seluruh seniman bela diri Beijing, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik. Seniman bela diri tingkat Raja tidak banyak dianggap. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius di daratan. Tidak sulit menemukan sekelompok seniman bela diri tangguh yang berusia di bawah 30 tahun. Faktanya, dengan kekuatan Wang Chen sebagai seniman bela diri tingkat Raja Peringkat 1, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen. Di tempat seperti Turnamen Besar Beijing, seniman bela diri tingkat Raja Peringkat 1 bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, Wang Chen saat ini belum genap berusia 19 tahun. Sudah dianggap sangat baik baginya untuk mencapai prestasi seperti itu di usia ini. Kita harus tahu bahwa anggota utama yang berpartisipasi dalam turnamen ini adalah pembangkit tenaga listrik berusia 27 atau 28 tahun. Sangat sedikit orang di bawah usia 20 tahun yang berpartisipasi. Alasan mengapa sekolah Singchen mengirim Wang Chen untuk berpartisipasi terutama untuk membiarkan dia berlatih dengan baik dan melihat adegan besar. Jelas sekali, mereka sedang mempersiapkan Wang Chen sebagai penerus mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa Wang Chen hanya perlu berlatih dan mereka tidak memiliki harapan yang berlebihan terhadap hasil dan hanya menyerahkannya kepada empat orang lainnya untuk memperjuangkannya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sekarang telah memberi orang-orang ini secerca harapan. Jika Wang Chen bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tentu itu akan menjadi hal yang baik. 20 teratas. Ketika dia mendengar kata-kata pendeta ke-8, Wang Chen sedikit mengernyit, ada sedikit ekspresi serius di wajahnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa berjuang untuk masuk 20 besar. Apakah turnamen besar Beijing begitu kejam? Ketika dia memikirkan hal ini, sedikit keseriusan muncul di wajah Wang Chen. Hasil ini membuatnya sedikit tidak berdamai. Dia menginginkan hasil yang lebih baik. Hei-henak, kamu akan tahu kalau waktunya tiba. Menanggapi keraguan Wang Chen, beberapa pendeta saling memandang dan tertawa. Baiklah, cobalah untuk meningkatkan kekuatanmu sedikit lagi dalam tiga bulan ke depan. Selama kamu bisa melawan seniman bela diri tingkat raja peringkat 7, dengan sedikit keberuntungan, tidak akan sulit untuk mencapai hasil ini. Kata Imam kelima dengan mata menyipit. Setelah itu, Wang Chen dengan enggan meninggalkan Huan Wu bersama para tetua yang dihormati setelah menerima instruksi dari para tetua. Dia membawa Huan Wu bersamanya dan mengikuti tetua agung ke dalam sekte dalam. Karena semua materi telah dikumpulkan, aray semesta akan diaktifkan pada malam hari, jadi para tetua harus mulai bersiap. Sedangkan untuk pantom dan cer, dia harus masuk ke dalam aray terlebih dahulu. Suara mendesing. Wang Chen tidak akan banyak membantu jika dia tetap di sini. 472 Saat mantra Kaisar Naga menyelesaikan 81 sirkulasi, Wang Chen menghembuskan udara keruh dan perlahan membuka matanya. Saat dia melihat keluar jendela, hari sudah larut malam. Hari sudah hampir fajar, dan dia bertanya-tanya apakah formasi yin dan yang telah diaktifkan. Sedikit kegugupan dan kekhawatiran muncul di wajah Wang Chen. Hei hei nak, jangan khawatir. Bagaimanapun, sekolah Singchen adalah sekte besar yang telah ada selama hampir 10 ribu tahun. Dari segi kekuatan, sekolah Singchen yang menurun mungkin tidak mampu bersaing dengan sekte dan vaksi besar tersebut. Namun, dalam hal formasi dan pengetahuan benua, sekolah Singchen jelas tidak kalah dengan siapapun. Bagaimanapun, akumulasi 10 ribu tahun bukanlah sia-sia. Dibandingkan dengan sekte dan keluarga besar biasa, mereka jauh lebih kuat. Formasi yin dan yang ini sangat kuat. Jangan khawatir, dua bulan seharusnya cukup untuk membantu gadis itu mengumpulkan energi yang cukup. Lin Zhan menghela nafas sambil menatap Wang Chen. Seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Dia telah menyaksikan kekuatan formasi yin dan yang sebelumnya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Kali ini, dia meminta Wang Chen untuk membawa pantom dan cer ke sekolah Singchen untuk formasi ini. Ini diaktifkan. Tepat pada saat ini, mata Lin Zhan tiba-tiba berubah tajam saat dia melihat ke arah area terlarang di gerbang dalam dan berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen segera melihat ke arah itu. Tiba-tiba, cahaya ilahi melesat ke langit. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tujuh warna cahayanya sangat menarik perhatian di malam yang gelap gulita. Tak lama kemudian, energi agung menyebar ke segala arah, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Energi ini sangat besar dan mendominasi, seolah-olah berasal dari surga dan bukan milik dunia ini. Meski terpisah sejauh seribu meter, Wang Chen masih bisa merasakan teror energi ini. Pantas saja para tetua tidak mengizinkannya pergi dan menonton. Kekuatan energi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Wang Chen. Bahkan, dia mungkin terluka akibat dampak energi tersebut. Terbuka, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, yang tersisa hanyalah pil sembilan yang ada pun ramuan dan barang lainnya, sekolah Sing Chen sudah mulai mencarinya. Kepada ahli alam nirvana seperti pantom dan cer, sekolah Sing Chen bahkan lebih mengkhawatirkannya daripada Wang Chen. Setelah penari ilusi kembali dan pulih ke puncaknya, kekuatan sekte bintang pasti akan meningkat ke tingkat yang baru. Baiklah, nak, berkultifasilah dengan baik. Anda harus mendapatkan hasil bagus di kompetisi perbatasan utara tiga bulan dari sekarang. Jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dari orang-orang lemah di perbatasan utara ini, jangan repot-repot lagi dengan mereka. Lin Zhan berbalik dan berkata kepada Wang Chen ketika dia merasakan aktifasi aray. Sekarang, anak kecil ini akhirnya bisa tenang dan berkultifasi dengan baik. N. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen sedikit mengangguk. Jejak tekat muncul di matanya. Dia harus mendapatkan hasil bagus di kompetisi perbatasan utara kali ini. Sekolah Xing Chen tidak hanya perlu mengumumkan kembalinya sekolah tersebut, tetapi keluarga Wang juga perlu bangkit. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan berjalan kembali ke samping tempat tidur dan mengeluarkan botol cairan Giyok Selai Fayin dari ruang penyimpanan. Merasakan energi di dalamnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan meneteskan setetes ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mulai berkultifasi. Botol cairan Giyok Selai Fayin ini telah dijarah dari keluarga Luo. Itu telah disiapkan untuk Yao Tian dan Yuan Yuan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa benda ini telah jatuh ke tangannya. Dengan bantuan item ini, Wang Chen akan dapat mengatur keseimbangan Yin dan Yang dan mencapai hasil terbaik dalam kultifasinya. Masih ada dua bulan sebelum kompetisi perbatasan utara dari sekte api mengamuk. Dia harus membuat terobosan sebelum itu. Setelah meminum setetes cairan Giyok Air Liur Yin, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultifasi. Saat energi cairan Giyok Air Liur Yin menyebar, aura dingin yang kuat terpancar dari tubuh Wang Chen. Seketika, mantra Naga Kekaisaran diaktifkan dan energi kekerasan menderu dengan liar. Cairan Giyok Air Liur Yin diekstraksi dari esensi Naga Neter Hitam di Laut Neterward. Naga Hitam Neter milik klan naga. Meskipun itu adalah klan naga tingkat rendah, tubuhnya mengandung gen klan naga. Dan sekarang, Wang Chen kebetulan sedang mengolah mantra Naga Kekaisaran. Hal ini pasti akan membantunya mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Lebih penting lagi, esensi Naga Yin dapat membantu Wang Chen memurnikan esensi darah dan aura naga ilahi. Keduanya memiliki aura klan naga, dan dapat bergabung serta menghasilkan efek terbesar. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersemangat. Mungkin melalui masa penyembuhan ini, dia bisa memurnikan esensi darah dan aura naga ilahi lagi. Begitu dia menyempurnakan esensi darah dan aura naga ilahi, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, ia akan memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi perbatasan utara. Wang Chen tidak ingin menjadi siapa-siapa di kompetisi perbatasan utara. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sekarang, setiap menit dan detik sangat penting baginya. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Ia tidak ingin nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Dia tidak ingin lagi dikendalikan oleh orang lain. Musuh di depannya sangat kuat. Keluarga Luo, organisasi misterius, dan sekte kuat di belakang mereka. Selama kekuatan ini tidak dihancurkan, pertarungannya tidak akan pernah berakhir. Musuhnya sangat kuat, dan dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup kali ini, penari hantu tidak akan terluka. Pada akhirnya, kekuatannya masih belum mencukupi. Rasa hausnya akan kekuatan membuat Wang Chen tidak mau melepaskan waktu kultivasinya sedetikpun. Saat cairan giok air liur yin secara bertahap dimurnikan, naga asal vital di tubuh Wang Chen mulai mengaum dengan liar dan melahap energinya. Satu demi satu siklus, energi asal vital Wang Chen dimurnikan sedikit demi sedikit. Kresek, kresek. Saat energi menyatu, gelombang energi di tubuh Wang Chen terus-menerus terbangun dan meletus. Setelah waktu yang tidak diketahui, teknik kaisar naga menyelesaikan 81 siklus berikutnya. Lalu, Wang Chen menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di mata Wang Chen, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Setelah kultivasi ini, dia mengambil langkah kecil ke depan. Meskipun ini adalah langkah kecil, itu jelas merupakan pertanda baik. Ini berarti cairan diok air liur yin sangat membantunya. Lebih penting lagi, saat cairan diok air liur yin memasuki tubuhnya, yin dan yang dalam tubuh Wang Chen secara bertahap mulai selaras, dan kondisinya menjadi semakin baik. Jika dia berkultivasi dalam keadaan ini, kemajuannya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi juga akan lebih mudah baginya untuk menerobos. Dia bangkit dan menghirup udara keruh. Dia meregangkan ototnya dan menyadari bahwa hari sudah siang. Malam kultivasi berlalu begitu saja. Dia menoleh dan melihat ke arah area terlarang di gerbang dalam. Cahaya tujuh warna telah menghilang. Namun, Wang Chen samar-samar bisa merasakan aura datang dari arah itu. Itu adalah aura penari hantu, perasaan yang datang dari dalam garis keturunannya. Penari hantu, tunggu aku. Saya pasti akan mendapatkan sembilan yang eliksir. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan penuh tekat di matanya. Dia berbalik dan pergi keluar. Setelah membersihkan dirinya, Wang Chen keluar dari sekte tersebut. Dia berencana menggunakan periode waktu ini untuk pergi ke dataran ratapan dan berkultivasi dengan baik. Karena dia masih punya waktu dua bulan, dia harus melakukan perbaikan terbesar. Lin Zhan jelas mendukung gagasan Wang Chen. Sekarang, peningkatan kekuatan Wang Chen telah memasuki masa stagnasi. Ini tidak bisa dibandingkan dengan letusan gunung berapi sebelumnya. Di level King Warrior, setiap peningkatan kekuatan sangatlah sulit. Kesulitannya puluhan bahkan ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Chen. Dia memiliki garis darah bela diri suci dan mengembangkan teknik kaisar naga. Faktor-faktor ini membuatnya semakin sulit untuk berkultivasi. Metode kultivasi biasa tidak banyak berpengaruh padanya. Jika dia ingin membuat kemajuan yang cukup dalam dua bulan ini, Wang Chen harus memilih metode kultivasi yang paling sesuai untuk memaksimalkan kekuatannya. Keuntungan Wang Chen tentu saja adalah garis darah bela diri ilahi. Ini merupakan kerugian sekaligus keuntungan. Jika dia mengikuti jalur kultivasi normal, akan jauh lebih sulit baginya untuk berkultivasi dengan garis darah bela diri ilahi dibandingkan orang biasa. Namun, keturunan bela diri suci juga memiliki kelebihan. Itu berarti menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran dan hidup untuk pertempuran. Pertarungan yang terus menerus, cobaan berdarah yang terus menerus, dan terus menerus berada di ambang kematian akan merangsang potensi garis darah bela diri ilahi. Ini akan memungkinkan kekuatan garis darah bela diri ilahi dimaksimalkan, memungkinkan kecepatan kultivasi Wang Chen menjadi lebih cepat. Tentu saja, keuntungan lainnya adalah kekuatannya dan kekuatan batin sejati yang dipadatkan oleh teknik kaisar naga. Ada juga bakat garis darah dan teknik seni bela diri Wang Chen yang kuat. Selama dia menggabungkan semua hal ini dan semakin meningkatkannya, kekuatan Wang Chen pasti akan meningkat pesat. Ini juga merupakan metode kultivasi yang dirancang linzan untuk Wang Chen. Di sekte dalam, setelah mendengar keputusan Wang Chen, tetua kedua sedikit mengernyit dan tampak serius. Kamu berencana pergi ke dataran ratapan untuk bercocok tanam. Kali ini, Wang Chen tidak berencana pergi ke kedalaman lembah ciliwain, tetapi ke dataran ratapan yang lebih menakutkan. Ini adalah dataran ratapan tingkat ketiga, bagian tengah dataran ratapan. Binatang iblis yang muncul di sana semuanya adalah binatang iblis peringkat lima dan bahkan binatang iblis peringkat enam. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, masih sedikit berbahaya pergi ke sana untuk berkultivasi. Yah, aku akan kembali dalam dua bulan. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, nak, ambillah benda ini. Jika Anda menghadapi bahaya apapun, tuangkan kekuatan batin sejati Anda ke dalamnya pada saat pertama dan gunakan. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Melihat sikap tegas Wang Chen, tetua kedua merenung sejenak dan mengeluarkan liontin giok hitam dari dadanya dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Melihat hal ini, sedikit keheranan melintas di wajah Wang Chen. Meskipun dia tidak tahu apa itu, pastilah sesuatu yang luar biasa bagi tetua kedua untuk menyerahkannya kepadanya dengan begitu serius. Terima kasih, tetua kedua. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak membuat alasan apapun dan langsung mengambil liontin giok hitam dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah nak, lebih hati-hati dan hati-hati. Jangan gegabuh. Kehati-hatian adalah induk keselamatan. Ingatlah untuk bertindak sesuai kemampuanmu. Anda harus buru-buru kembali dalam dua bulan. Saat itu, kita akan pergi ke sekte api mengamuk. Melihat Wang Chen menyimpan barang itu, tetua kedua memberi instruksi. 473. Hem nak, lebih hati-hati dan hati-hati dalam bertindak. Jangan gegabuh. Kehati-hatian adalah induk keselamatan. Ingatlah untuk bertindak sesuai kemampuanmu. Anda harus segera kembali dalam waktu dua bulan. Saat itu, kita akan pergi ke klan api mengamuk. Melihat Wang Chen menyimpan barang-barangnya, tetua kedua memberi instruksi. Hem, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua kedua, Wang Chen menuju gerbang luar sekolah Singchen, bersiap untuk pergi jauh ke dataran ratapan. Melihat kepergian Wang Chen, mata tetua kedua dipenuhi dengan jejak nostalgia dan kepuasan. Tiga tahun yang lalu, dia membawa pemuda ini dari Clear Breeze City secara kebetulan. Sekarang dia telah tumbuh setinggi itu, ini tentu saja membuatnya sangat bersyukur. Dia tidak salah. Apa yang membuatnya semakin bersyukur adalah bahkan dengan bakat langkah Wang Chen, dia masih mampu berkultivasi dengan sangat serius dan susah payah. Ini sangat jarang terjadi. Benua langit yang mendalam tidak pernah kekurangan orang jenius. Tapi berapa banyak orang jenius yang benar-benar bisa tumbuh dewasa. Berapa banyak orang jenius yang tenggelam di jalan seni bela diri karena mereka lemah dan berpuas diri. Seperti Wang Chen, yang memiliki bakat dan pekerja keras, yang masih bisa bersikap keras pada dirinya sendiri dan terus mencari peluang untuk berkembang setelah mencapai pencapaian besar, jumlahnya terlalu sedikit, terlalu sedikit. Mungkin anak ini benar-benar dapat mengembalikan sekolah Singchen kita ke kejayaannya. Setelah sekian lama, tetua kedua menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kerinduan. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan sekolah Singchen mendominasi benua langit yang mendalam ribuan tahun yang lalu. Tentu saja, di saat yang sama dia merasa bersyukur, dia tidak bisa tidak khawatir. Berapa banyak bahaya dan masalah yang akan dihadapi Wang Chen ketika dia pergi ke persidangan tingkat ketiga di dataran ratapan. Ia berharap anak kecil ini bisa bertahan. Itu juga karena dia mengkhawatirkan Wang Chen sehingga tetua kedua bahkan menyerahkan harta berharga ini langsung kepada Wang Chen, berharap itu akan membantunya. Setelah sekian lama, ketika Wang Chen menghilang dari pandangan tetua kedua, dia kembali sadar, menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu. Setelah meninggalkan sekolah Singchen, tawa sinis Lin Zhan terngiang di benak Wang Chen. Cek cek cek, nak, ini barang bagus. Leontin Giok ini, Wang Chen bertanya dengan ragu sambil melihat Leontin Giok hitam pekat di tangannya. Leontin Giok ini terlihat sangat biasa, bahkan ada retakan di atasnya. Apa sebenarnya benda ini? He he, apa yang kamu ketahui tentang hal ini? Ini barang bagus, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Ini disebut jaring yang tidak bisa dihindari. Setelah meninggalkan sekolah Singchen, Lin Zhan tidak perlu khawatir ketahuan. Dia muncul tepat di samping Wang Chen dan berkata dengan puas. Jaring yang tak terhindarkan, kerutan di dahi Wang Chen semakin dalam. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, benda ini tidak sesuai dengan nama, Inescapable Net. Haha, nak, biarkan aku memberitahumu tentang itu. Benda ini disebut jaring yang tidak bisa dihindari, dan bisa juga disebut pertahanan mutlak. Selama Anda menyalurkan energi inti Anda ke dalamnya, Anda akan dapat mengaktifkan formasi tersembunyi, dan membentuk perisai pelindung tiga dimensi yang akan membantu Anda memblokir serangan musuh. Benda ini bisa diaktifkan tiga kali, artinya bisa menyelamatkan nyawamu tiga kali dalam situasi paling berbahaya. Namun, ini hanyalah pertahanan mutlak dasar, dan hanya dapat bertahan melawan satu serangan dari seniman bela diri kerajaan-kerajaan tingkat menengah. Setiap kali digunakan pasti ada tambahan krek. Sekarang benda ini bisa digunakan dua kali, itu sudah sangat bagus. Melihat Leon Tin Giok hitam di tangan Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas. Mendengar kata-kata Lin Zhan, mata Wang Chen melebar, menunjukkan sedikit keheranan. Dia tidak menyangka hal ini akan memiliki efek seperti itu. Ini jelas merupakan hal yang baik, dan dia tidak menyangka tetua kedua akan memberikannya begitu saja. Mengetahui betapa berharganya benda ini, Wang Chen dengan hati-hati menyimpannya. Jika bukan karena hidupnya tergantung pada seutas benang, dia pasti tidak akan menggunakan benda seperti itu. Setelah menyingkirkan benda itu, Wang Chen mempercepat langkahnya dengan flaming moon dan langsung menuju dataran ratapan. Dataran ratapan tingkat ketiga dipenuhi dengan monster yang sangat kuat, dan itu juga merupakan tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia. Namun, saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di area ini. Seorang pria dan seekor binatang terjebak dalam kebuntuan yang sengit. Debu memenuhi udara, dan suara gemuruh terdengar terus-menerus. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh pemuda itu penuh dengan luka, dan tubuh monster itu juga memiliki puluhan luka yang mengerikan dan mengerikan. Setelah bertarung dalam waktu yang tidak diketahui, pemuda itu akhirnya mengandalkan kekuatannya yang menakutkan untuk memaksa monster seukuran bukit itu mundur. Melawan dunia dengan gila, dengan raungan marah, pedang panjang pemuda itu, yang memancarkan cahaya merah, menebas dengan keras dari atas. Gemuruh. Untuk sesaat, cuaca berubah, hembusan angin bertiup, dan energi agung meledak. Mengaum. Dengan teriakan yang melengking, binatang iblis seukuran gunung itu akhirnya jatuh ke tanah dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Setelah membunuh monster itu, pemuda itu berdiri di tempat dan terengah-engah. Di sampingnya, binatang iblis berwarna ungu dengan cepat bergegas ke depan dan mengambil inti iblis dari binatang iblis yang sudah mati dengan mulutnya. Monster tingkat kelima tingkat tinggi, babi api hitam. Melihat mutiara iblis, pemuda itu melihat ke mayat monster itu dan berkata, Babi api hitam adalah monster tingkat kelima bermutu tinggi, yang setara dengan kekuatan seniman bela diri raja tingkat ketujuh. Flaming Moon, itu milikmu. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu langsung melemparkan mutiara iblis ke monster di sampingnya dan tersenyum. Melihat mutiara iblis terbang, mata monster itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan mutiara iblis. Benar, manusia dan binatang itu adalah Wang Chen dan Flaming Moon yang datang ke dataran ratapan untuk berkultivasi. Selama sebulan penuh, Wang Chen berada dalam pertempuran tanpa akhir. Pada saat ini, Wang Chen tampak sangat sedih. Pakaiannya compang kemping, rambutnya agak berantakan, dan wajahnya dipenuhi debu. Dalam sebulan, Wang Chen bertarung hampir sepanjang waktu. Selain bertarung, dia mengolah dan menyempurnakan cairan giyok selai fain. Dengan bantuan cairan giyok air liur yin, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Di bulan ini, dia tidak bisa menghitung berapa banyak monster yang telah dia bunuh. Di antaranya, ada yang kuat dan ada yang lemah. Pada saat yang paling berbahaya, jika bukan karena bantuan Flaming Moon, Wang Chen akan kehilangan nyawanya. Dan sekarang, babi api hitam di depannya ini adalah monster pertama yang dibunuh sendirian oleh Wang Chen yang sebanding dengan seniman bela diri raja tingkat ketujuh. Dapat dilihat bahwa dalam bulan ini, dengan mengandalkan cairan giyok air liur yin untuk mengolahnya, Wang Chen telah membuat kemajuan besar. Namun, Wang Chen juga sangat jelas. Sekarang dia adalah seniman bela diri raja tingkat pertama, selama dia tidak masuk ke dalam jajaran seniman bela diri raja tingkat kedua, dia pasti tidak akan menandingi seniman bela diri raja tingkat ketujuh. Masih ada kesenjangan tertentu antara monster dan seniman bela diri. Wang Chen saat ini hanya bisa dikatakan mampu mengalahkan seniman bela diri raja tingkat ke-6, namun saat itu, ia hanya bisa melawan seniman bela diri raja tingkat ke-6 dengan sengit. Peluang menang tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin mengalahkan lawan yang lebih kuat, dia masih perlu meningkatkan kemampuannya. Memperbaiki roh darah naga ilahi. Memikirkan hal ini, tatapan tajam muncul di mata Wang Chen. Flaming Moon, ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen membawa Flaming Moon dan segera meninggalkan area berbahaya ini. Bau darah di sini akan segera menarik monster kuat untuk berburu makanan. Wang Chen tidak ingin tinggal di sini dan menunggu monster mengejarnya. Mengandalkan persepsi Flaming Moon, Wang Chen dapat dengan mudah menghindari beberapa lawan kuat dan menuju area kedua. Di sana, monster terkuat hanyalah binatang iblis tingkat ke-5, yang tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Anak, tunggu. Pada saat ini, bayangan Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan menghentikan langkahnya. Ada dua aura kuat yang bertarung di sana. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya? Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan tatapan tidak nyaman. Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. He he, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Ayo kita ke sana dan lihat dulu. Lin Zhan mengerucutkan bibirnya dan mendesak Wang Chen. Saat dua monster kuat bertarung, nelayan akan mendapat keuntungan. Ini adalah sesuatu yang Lin Zhan tidak bisa jelaskan dengan jelas. Di bawah desakan Lin Zhan, Wang Chen memimpin Flaming Moon ke arah itu dengan hati-hati. Segera, setelah berjalan sejauh seribu meter, dua sosok muncul di depan Wang Chen. Harimau melolong ilahi. Wang Chen tersentak saat melihat binatang iblis ini. Binatang iblis tingkat ke-6 tingkat tinggi, harimau melolong ilahi. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan prajurit kerajaan tingkat ke-8 atau bahkan prajurit kerajaan tingkat ke-9. Itu sangat kuat dan tidak ada seniman bela diri yang berani memprovokasinya. Di saat yang sama, di sisi lain ada seorang wanita kurus. Dia tampak baru berusia 25 atau 26 tahun. Wanita ini sebenarnya setara dengan Divine Holding Tiger. Seberapa mengerikankah ini? Setidaknya ini adalah kekuatan prajurit kerajaan tingkat ke-8. Mata Wang Chen langsung melebar. Prajurit kerajaan tingkat ke-8 berusia 25 atau 26 tahun. Ini pasti akan mengguncang seluruh perbatasan utara. Melihat pertarungan sengit antara manusia dan binatang itu, Wang Chen sangat terkejut. Itu adalah, dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya telah menemukan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di depannya, di lembah di belakang Divine Holding Tiger, ada bunga merah seukuran wastafel yang sangat mencolok mata. Bunga ini seluruhnya berwarna merah tua, warnanya sama seperti darah. Itu seperti iblis dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan gumpalan asap merah di udara. Itu menimbulkan perasaan yang sangat menakutkan dan menakutkan. Cek! Ada sesuatu yang bagus di sini. Itu sebenarnya adalah bunga roh darah. Cek cek cek! Bunga roh darah benar-benar muncul di sini. Ketika Lin Zhan melihat hal itu, matanya membelalak. Cek cek cek! Kita akan melakukan pembunuhan kali ini, he he. Kita akan mencari kesempatan untuk merebut benda itu. Kita harus mendapatkannya, pasti. Jika perlu, kami akan menggunakan jaring tak terelakkan itu. Saat berikutnya, wajah Lin Zhan berseri-seri karena kegembiraan saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mata Lin Zhan tertuju pada bunga roh darah yang berjarak 100 meter, matanya bersinar terang. Melihat sorot mata Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Hal bagus apa yang dimaksud dengan bunga roh darah itu? Itu sebenarnya mampu membuat ekspresi Lin Zhan berubah drastis. Itu jelas bukan barang biasa. Jika tidak, Lin Zhan pasti tidak akan memintanya mengambil risiko dan mencuri benda ini dari pandangan manusia dan binatang. 474. Apa sebenarnya bunga roh darah itu? Itu sebenarnya mampu membuat ekspresi Lin Zhan berubah drastis. Ternyata, itu bukanlah barang biasa. Jika tidak, Lin Zhan pasti tidak akan memintanya mengambil risiko mencuri barang ini dari pandangan manusia dan binatang. Bunga roh darah. Apa itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya pada Lin Zhan. Hehehe, nak, ini barang bagus. Bunga roh darah memadatkan energi yin ekstrim antara langit dan bumi untuk tumbuh, termasuk dalam kategori yin ekstrim. Cairan giok air liur yin benar-benar tidak ada apa-apanya di depannya. Dengan item ini dikombinasikan dengan cairan giok selai fayin untuk memurnikan esensi darah naga dewa, Anda dapat menyerap energi secara maksimal. Pada saat yang sama, Anda dapat menyerap lebih banyak lagi energi esensi darah naga ilahi. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah bunga roh darah memadatkan energi spiritual antara langit dan bumi untuk tumbuh. Keseluruhan bunga sebenarnya merupakan penggabungan energi spiritual antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, proses pertumbuhan membutuhkan darah segar untuk memeliharanya. Jelas sekali, Howling Sky Tiger di depannya beruntung dan menemukan bunga roh darah di sini. Ia terus-menerus menggunakan darahnya sendiri dan darah musuhnya untuk memelihara bunga ini. Begitulah cara bunga roh darah ini tumbuh hingga berukuran sangat besar. Siapa yang tahu berapa banyak energi esensi darah binatang iblis yang terkondensasi di dalamnya. Setelah energi ini digabungkan dengan energi spiritual antara langit dan bumi, begitu seorang seniman bela diri menggunakannya, selama mereka dapat menahan energi yin yang dingin dan lulus ujian ilusi, itu pasti akan membuat kekuatan seniman bela diri meningkat pesat. Bukan hanya peningkatan kekuatan, tetapi peningkatan jiwa dan semangat primordial. Dan tidak akan ada efek samping sama sekali. Lin Zhan menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, matanya bersinar. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen pun menjadi bersemangat. Melihat bunga roh darah di depan, matanya bersinar terang. Dia hanya khawatir tentang bagaimana meningkatkan kekuatannya. Karena dia baru saja menyempurnakan energi esensi darah naga ilahi. Sekarang setelah dia menyempurnakannya lagi, efeknya tidak terlihat jelas. Paling-paling, dia hanya bisa masuk ke jajaran seniman bela diri peringkat 2. Tapi sekarang, kemunculan bunga roh darah memberi harapan pada Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkan bunga roh darah ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika demikian, dia akan lebih percaya diri pada kompetisi besar Beijing ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. He he nak, kamu senang sekali hanya karena ini. Cek cek cek, saya lupa bilang, jika benda ini diberikan kepada Anda, akan ada keuntungan besar yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Melihat ekspresi bersemangat Wang Chen, Lin Zhan menyipitkan matanya dan berkata secara misterius. Apa manfaatnya? Kali ini, ketertarikan Wang Chen langsung terangsang. He he, manfaatnya besar, manfaatnya besar. Apakah kamu tidak memiliki garis keturunan Divine Martial? Garis darah bela diri suci Anda saat ini berada di garis darah kelas 8. Jika Anda menyempurnakan benda ini, Anda mungkin dapat meningkatkan nilai garis keturunan Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat meningkatkan garis keturunan Anda, itu akan sangat meningkatkan kemurnian garis keturunan Anda dan membantu Anda mengambil langkah besar menuju garis darah kelas 9. Lin Zhan berkata dengan penuh semangat. Keturunan bela diri suci Wang Chen adalah hal yang paling dinantikan. Di benua ini, manakah dari enam garis keturunan besar yang tidak memiliki eksistensi yang menggemparkan dunia? Jika garis keturunan bisa tumbuh hingga mencapai puncaknya, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Garis darah bela diri suci menguasai dunia. Dahulu kala, pemilik garis keturunan bela diri suci sangat menakjubkan dan menakutkan. Mereka membuat seluruh benua gemetar. Sekarang, Wang Chen adalah orang seperti itu. Dia memiliki harapan untuk menciptakan kembali kejayaan zaman kuno 10.000 tahun yang lalu. Hal ini membuat Lin Zhan sangat menantikannya. Menyaksikan seorang jenius tumbuh di tangannya adalah hal yang paling membahagiakan. Bunga roh darah memadatkan energi spiritual langit dan bumi dan tumbuh dari esensi darah semua makhluk hidup. Kemurnian esensi darah berada di luar imajinasi orang biasa. Ini akan sangat membantu garis keturunan Wang Chen. Selain itu, ada satu hal yang tidak dikatakan Lin Zhan. Artinya, orang yang memurnikan bunga roh darah mungkin memiliki mutasi pada garis keturunannya, mengintegrasikan esensi darah 10.000 binatang, dan memiliki bakat serta kekuatan tubuh yang menakutkan. Inilah manfaat yang bisa diberikan oleh bunga roh darah. Dapat dikatakan bahwa di benua ini, bunga roh darah sangatlah langka, dan bunga roh darah manapun adalah keberadaan yang menantang surga. Begitu bunga roh darah muncul, tidak diketahui seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya. Namun, siapa sangka bunga roh darah akan muncul di dataran ratapan tingkat ketika? Jika ini diketahui oleh orang lain, belum lagi betapa gilanya perbatasan utara, bahkan orang-orang di daratan tengah pasti akan menjadi gila. Akan ada pasukan besar yang membantai mereka di wilayah ini untuk memperjuangkannya. Ini pasti akan lebih hidup dan intens daripada pembukaan tanah kuno tengah. Hai! Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen menghirup udara dingin. Itu sebenarnya bisa memurnikan garis keturunan seseorang. Efek ini membuat Wang Chen terperanjat. Ini hanyalah keberadaan yang mengerikan ah. Bunga roh darah ini sebenarnya. Wang Chen sudah tidak tahu harus berkata apa. Kejutan yang ditimbulkan oleh bunga roh darah benar-benar tak terlukiskan. Itu benar-benar menggemparkan. Cek cek cek. Bunga roh darah ini telah matang. Sepertinya wanita ini telah memperhatikan pertumbuhan benda ini. Dia bahkan mungkin telah berusaha keras. Cek cek cek. Jika Howling Sky Tiger menelan bunga roh darah, ia pasti bisa berevolusi menjadi Howling Sky Tiger King. Itu adalah eksistensi peringkat tujuh. Jika wanita ini mendapatkan bunga roh darah, saya rasa dia akan dapat dengan lancar masuk ke jajaran leluhur agung. Melihat pertarungan sengit antara manusia dan binatang itu, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Pertarungan antara manusia dan binatang ini sangat intens. Fluktuasi aura yang kuat bahkan menyebabkan Wang Chen dan Flaming Moon, yang berada hampir 100 meter jauhnya, merasa takut. Nak, besiaplah. Pertarungan ini mungkin akan segera berakhir. Howling Sky Tiger itu telah mengeluarkan banyak esensi darah untuk bunga roh darah ini. Saat ini, ia berada pada titik terlemahnya. Menurutku gadis kaisar peringkat 8 akan menang. Pada saat itu, Howling Sky Tiger pasti akan mengaktifkan kemampuan khusus Howling Sky Clan untuk menahan wanita ini. Anda akan mengambil kesempatan untuk bergegas maju. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Saya akan memberi Anda 30% energi spiritual saya untuk membantu Anda melindungi diri sendiri. Selain pertahanan absolut, kamu harus mampu menahan salah satu serangannya. Jika gagal, Anda harus melarikan diri. Lin Zhan memandang Wang Chen dengan sungguh-sungguh dan memberi instruksi. Pertahanan absolut dasar dapat bertahan melawan satu serangan kekuatan penuh dari kaisar tingkat menengah, dan wanita itu adalah kaisar tingkat tinggi. Oleh karena itu, Lin Zhan harus meningkatkan kemampuan pertahanan Wang Chen. 30% energi spiritualnya cukup bagi Wang Chen untuk menahan serangan kemarahan dari kaisar tingkat tinggi. Mem, mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menganggup dan menjawab. Ini bukan waktunya untuk memperhitungkan energi spiritual Lin Zhan. Di ruang di abad pertengahan, energi spiritual Lin Zhan telah sepenuhnya pulih dengan bantuan Ki Surgawi. Sekarang dia telah mengeluarkan 30% energi spiritualnya, kerusakannya tidak terlalu besar. Ketika saatnya tiba, dia bisa menggunakan buah spiritual hijau untuk pulih. Namun, hanya ada satu bunga roh darah. Faktanya, hanya ada satu di seluruh benua dalam 100 tahun. Dia tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Chen, naiklah ke punggungku nanti. Aku akan menggendongmu dan lari. Jika kaisar berhasil menyusul, aku akan menahan mereka. Anda duluan, suara flaming moon terdengar dari lubuk hati Wang Chen, membawa sedikit keseriusan. Saat ini, flaming moon dapat digunakan sebagai tunggangan, namun Wang Chen memperlakukannya sebagai teman dan tidak pernah melakukannya. Sekarang, di momen penting ini, flaming moon sangat membantu. Dengan kekuatannya sebagai seorang kaisar, kecepatannya secara alami lebih cepat daripada Wang Chen saat ini. Bahkan jika Wang Chen mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan garis darah berbakatnya, kecepatannya hanya sebanding dengan seorang kaisar tingkat tinggi. Dia masih jauh dari menjadi seorang kaisar. Baiklah, kali ini, Wang Chen tidak menolak. Dia tidak khawatir flaming moon akan berada dalam bahaya. Berdasarkan situasi saat ini, terlihat jelas bahwa kaisar sangat memperhatikan pentingnya bunga ini. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dia tidak akan terlalu khawatir tentang flaming moon. Dengan kekuatan tubuh flaming moon, seharusnya tidak menjadi masalah meski terkena satu atau dua kali. Tubuh orang ini sangat kuat. Dengan rencana dan penempatan yang cermat, Wang Chen dengan hati-hati merangkak di tanah. Sedikit demi sedikit, dia merangkak menuju lembah, siap menyerang kapan saja. Huff, makhluk jahat, apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu? Huff, minggir sekarang dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Di depannya, manusia dan binatang itu telah lama terjebak dalam jalan buntu. Seperti yang dikatakan Lin San, saat pertempuran berlanjut, Fierce Divine Tiger mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Menggunakan darah sendiri untuk memelihara bunga roh darah adalah hal yang sangat merusak vitalitas seseorang. Hal ini menyebabkan kekuatannya menjadi sangat berkurang. Pada saat ini, Fierce Divine Tiger mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, Howling Sky Tiger ini dengan ketat menjaga bunga roh darah di belakangnya, tidak memberikan kesempatan kepada permaisuri untuk mendekatinya. Meski telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, ia masih belum menyerah. Hal ini membuat permaisuri sedikit marah. Saat bunga roh darah semakin matang, auranya akan terus menyebar, menarik binatang iblis yang lebih kuat lagi. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa biarkan terjadi. Permaisuri perempuan, yang memegang pedang putih di tangannya, mengirimkan serangan telapak tangan ke depan, menyebabkan Howling Sky Tiger mundur. Setelah itu, pedang putih itu menembus langit, langsung menyebabkan guntur bergemuruh. Itu menyerang Howling Sky Tiger, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Saat itu, langit dipenuhi guntur dan kilat. Seolah-olah ribuan hantu sedang meratap, atau seolah-olah para dewa sedang marah. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah serangan pedang, bumi bergetar. Kekuatan pedang ini bahkan membuat Wang Chen gemetar. Kekuatan pedang ini sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Bahkan bisa mencapai tingkat surga, atau bahkan tingkat surga. Sang Permaisuri pasti sudah menduga situasi Fierce Divine Tiger. Pada saat ini, dia melihat Fierce Divine Tiger mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, jadi dia mulai menggunakan kartu asnya. Jika itu terjadi di masa lalu, kartu truf ini mungkin tidak akan terlalu efektif. Tapi sekarang, kartu truf ini jelas merupakan pukulan fatal bagi Fierce Divine Tiger. Roar, seolah-olah merasakan ancaman besar, Fierce Divine Tiger mengeluarkan raungan yang menggemparkan ketika melihat pedang Permaisuri. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya putih. Raungan itu mengguncang langit dan cahaya putih meledak. Tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi, menyebabkan seluruh atmosfer bergetar. Seperti yang diharapkan Lingzhan, dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Fierce Divine Tiger mengabaikan segalanya dan menampilkan gerakan terkuat dari Fierce Divine Tiger, Heavenly Tiger Roar. Suasananya sangat tegang. Nah, sekaranglah waktunya. Di saat yang sama, mata Lingzhan berbinar saat melihat pemandangan ini dari belakang. Dia berteriak pada Wang Chen. Tiga lapisan energi spiritual telah menutupi tubuhnya, membuat Wang Chen terlihat seperti sedang mengenakan baju besi. 475 Flaming Moon, ayo pergi. Wang Chen melompat ke punggung Flaming Moon ketika dia mendengar raungan Lingzhan. Saat kritis akhirnya tiba, Wang Chen melancarkan serangannya atas pengingat Lingzhan. Di bawah raungan Wang Chen, Flaming Moon berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menyerbu menuju lembah. Flaming Moon telah lama memasuki jajaran monster peringkat 6. Selama periode waktu ini, ia terus-menerus melahap inti binatang dan menyerap sisa energi spiritual surah bersenjata 6 yang tersegel di dalam tubuhnya. Sekarang, kecepatannya saat ini setidaknya sebanding dengan prajurit kerajaan peringkat 2 atau bahkan prajurit kerajaan peringkat 3. Kecepatannya sebanding dengan prajurit kerajaan peringkat 2 atau bahkan prajurit kerajaan peringkat 2. Pada kecepatan ini, cahaya ungu menyala dan Flaming Moon menyapu radius kurang dari 100 meter dalam sekejap mata. Dalam sekejap, manusia dan binatang itu tiba di lembah. Siapa di sana? Kemunculan Flaming Moon dan Wang Chen yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian Permaisuri. Pada saat ini, ekspresi Permaisuri berubah ketika dia melihat 2 sosok menyerbu menuju bunga roh darah. Suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan yang tak ada habisnya. Saat dia hendak mengalahkan Howling Sky Tiger, 2 sosok muncul dari udara dan merampas hartanya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Namun, saat ini, dia sudah mengeluarkan tekniknya. Di sisi lain, Howling Sky Tiger telah menampilkan teknik pamungkasnya, firmament Tiger Roar. Jelas sekali bahwa tidak ada cara untuk berhenti sekarang. Siapapun yang berhenti sekarang akan mendekati kematian. Saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen bergegas ke lembah. Menarik. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen mengeluarkan sebuah kotak persegi besar dari ruang penyimpanannya. Sambil mengaum, dia mengikuti metode yang diajarkan Lin Zhan kepadanya dan mencabut bunga roh darah, memasukkannya ke dalam kotak persegi. Lalu, dia melemparkannya ke ruang penyimpanan. Flaming Moon, ayo pergi. Teriak Wang Chen sambil melompat ke punggung Flaming Moon. Di bawah sinyal Wang Chen, Flaming Moon melaju pergi. Gemuruh. Di belakang mereka, seniman bela diri permaisuri dan keterampilan sempurna hauling Sky Tiger bentrok dengan sengit. Dalam sekejap, gelombang udara yang kuat dilepaskan ke segala arah. Cahaya putih ekstrim menyinari seluruh dunia, bahkan menyebabkan matahari menjadi pucat jika dibandingkan. Wang Chen dan Flaming Moon hampir terlempar oleh gelombang udara yang kuat. Dengan kekuatan ini, kecepatan Flaming Moon meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak beberapa ratus meter. Pu Chi. Pada saat berikutnya, wanita itu dan hauling Sky Tiger mundur pada saat yang bersamaan. Karena kemunculan Wang Chen, wanita itu terganggu dan terluka para oleh Fierce Divine Tiger. Adapun hauling Sky Tiger, sudah diambang kehancuran. Serangan balik yang putus asa ini hanyalah upaya terakhir sebelum kematiannya. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa wanita itu dan hauling Sky Tiger sama-sama terluka. Ini memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Memuntahkan seteguk darah, wanita itu menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menstabilkan dirinya. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berteriak. Demi bunga roh darah ini, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke tempat ini dan telah menunggu selama satu tahun penuh. Selama waktu ini, dia bahkan terus-menerus melukai berbagai binatang dan meninggalkan mereka di sini untuk ditangani oleh hauling Sky Tiger. Dia kemudian memasukkan darah mereka ke dalam bunga roh darah. Dalam satu tahun ini, dia telah berusaha keras. Dalam satu tahun ini, dia sangat menderita. Namun sekarang, yang paling penting, dia terluka parah karena kehilangan konsentrasi sesaat. Bagaimana dia bisa menerima ini? Setelah setahun menunggu, bunga roh darah yang hendak berada di tangannya telah direnggut oleh orang lain. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mendengar teriakan marah di belakangnya, Wang Chen tidak mempedulikannya. Di bawah pimpinan Flaming Moon, dia berlari menuju sekolah Xing Chen. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah segera kembali ke sekolah Xing Chen secepat mungkin. Jika tidak, pengejaran seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi akan sangat menakutkan. Meskipun keduanya sekarang terpisah ribuan meter, dia masih bisa menyusulnya. Godaan bunga roh darah sangat menakutkan dan pasti akan membuat wanita ini gila. Hanya dengan bergegas ke sekolah Xing Chen dan menggunakan perlindungan sekte barulah mereka dapat melarikan diri dari bahaya. B-start, berhenti di situ. Kultifator wanita, yang mengejar mereka, memuntahkan setegup darah lagi saat dia melihat pria dan binatang itu berlari semakin cepat. Kali ini, gangguannya menyebabkan dia menderita luka serius dan itu sangat mempengaruhi dirinya. Saya akan membunuh kamu. Wanita itu berteriak saat dia melihat Wang Chen dan Flaming Moon berlari semakin cepat. Wajahnya dipenuhi amarah, keluhan dan ketidakpuasan. Dia bersumpah jika dia berhasil menangkap dua orang di depannya, dia pasti akan membunuh mereka. He he, nak, lumayan. Hahaha, aku suka benda ini. Cepat lari. Dia terluka sekarang. Selama kamu buru-buru kembali ke sekte, kamu akan baik-baik saja. He he, orang-orang tua di sekolah Sing Chen pasti akan dengan senang hati memblokir gadis kecil ini. Suara Malang Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen. Jelas sekali, rencana itu berhasil melampaui ekspektasi mereka. Mereka memilih untuk menyerang pada waktu yang paling tepat. Meskipun kekuatan ahli bela diri Permaisuri sangat kuat, dia kurang berpengalaman. Dia telah membuat pilihan yang salah pada saat yang genting. Jika Wang Chen menghadapi beberapa orang yang berpengalaman, dia akan berada dalam bahaya nyata. Bagaimana dia bisa lolos dengan mudah? Lin Zhan tertawa gembira di sana sementara Wang Chen diam-diam mengeluh. Kultifator perempuan di belakangnya menjadi semakin cepat. Dia semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, jarak seribu meter berkurang menjadi kurang dari tujuh ratus meter. Hal ini terjadi dalam sekejap mata. Kalau terus begini, dia akan segera menyusul. Belum lagi kembali ke sekolah Sing Chen, bahkan akan sulit untuk memasuki lembah angin Yin. Memikirkan hal ini, kulit kepala Wang Chen terasa kesemutan. Hatinya akan menjadi dingin saat dia mengeluh tanpa henti. Kapan seorang jenius yang tidak normal muncul di Beijing? Pada usia 25 atau 26 tahun, dia benar-benar mencapai kekuatan seniman bela diri monark peringkat 8. Ini sungguh menantang surga. Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Secara logika, kemunculan orang jenius seperti itu seharusnya menimbulkan sensasi di Beijing. Bagaimana? Kamu berhenti di situ? Teriakan marah kultifator wanita terus berdatangan. Jantung Wang Chen melonjak ke tenggorokannya. Ledakan cahaya cian. Dengan tergesa-gesa, satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Wang Chen untuk menghentikannya adalah ledakan cahaya cian. Sambil meraung, Wang Chen memadatkan ledakan cahaya cian empat lapis di tangannya dan melemparkannya ke belakang, menghalangi kecepatan pengejaran kultifator wanita. Enyah! Melihat ledakan cahaya cian yang datang, wajah kultifator wanita itu jelek. Sambil berteriak, dia segera menggunakan aura kuat itu untuk langsung melepaskan ledakan cahaya cian ini. Gemuruh! Tiba-tiba, ledakan cahaya cian meledak di udara. Energi yang kuat meluap, menyebabkan kecepatan kultifator wanita sedikit melambat. Flaming Moon mengambil kesempatan itu untuk memperlebar jarak di antara mereka lagi. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Bagaimanapun, dia baru berusia 25 atau 26 tahun. Kultifator perempuan tampaknya sedikit tidak sabar dan berteriak keras di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, jaraknya diperpendek menjadi 600 meter. Pada saat ini, Wang Chen melemparkan ledakan cahaya cian lainnya. Sekali lagi, itu menghalangi langkah lawan. Pada saat yang sama, dari ruang penyimpanan, dia mengeluarkan pil Guiyuan yang diperoleh di abad pertengahan dan menelannya satu persatu seolah-olah itu gratis. Ledakan cahaya cian dilempar terus-menerus dan Wang Chen terus menelan pil Guiyuan. Tiba-tiba, pemandangan itu menjadi sangat aneh. Kekuatan batin sejati Wang Chen memadatkan ledakan cahaya cian dengan gila-gilaan seolah-olah itu gratis. Di atas langit dan bumi, terdengar suara gemuruh terus-menerus, yang satu lebih keras dari yang lain. Kultifator perempuan menjadi semakin marah. Setiap kali jarak di antara mereka semakin pendek, pria terkutuk itu akan melemparkan bola energi untuk menghalangi langkahnya. Selalu seperti ini, mereka hendak bergegas keluar dari dataran ratapan tingkat kedua, tetapi jarak antara dia dan Wang Chen masih 2 hingga 300 meter. Dia tidak tahu dari mana pria ini mendapat begitu banyak energi. Kondensasi bola energi ini menghabiskan banyak energi. Samar-samar melihat Wang Chen memakan pil itu seolah-olah itu kacang, kultifator wanita itu hampir pingsan karena marah. Dia memakan pil Guiyuan ini seolah-olah itu adalah kacang. Ini, ini jelas merupakan perilaku mesum. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menjadi gila? Kita harus tahu bahwa pil Guiyuan apapun sangat berharga. Lebih penting lagi, itu sangat berharga dan tidak mudah untuk dibeli. Bahkan dia tidak punya banyak pil Guiyuan. He he nak, iya, itu dia, hahaha. Lemparkan cian light eksplosion untukku. Jangan pelit dengan pil Guiyuan, makanlah untukku, hahaha. Bunga roh darah milik kita. Melihat bahwa mereka telah mencapai kedalaman lembah angin jahat dan akan segera kembali ke sekolah Singchen, suasana hati Lin San sangat baik. Kali ini mereka mendapat untung besar. Tidak peduli berapa banyak pil Guiyuan yang dikonsumsi, itu sepadan. Bunga roh darah, bunga roh darah, bunga roh darah, bunga roh darah, hahaha, Lin San meraung gila-gilaan di liontin batu giyok. Mendengarkannya, kulit kepala Wang Chen terasa kesemutan. Ini sepertinya bukan hal yang baik, tapi orang ini bangga akan hal itu. Tiga lapisan ledakan cahaya cian. Ledakan cahaya cian lainnya terjadi. Wang Chen tampak getir, jarak yang tersisa kurang dari 200 meter, dan dia akan segera menyusul. Ini adalah masalah. Langkah tarian surga, di belakangnya, seniman bela diri permaisuri, yang tidak mampu mengejar Wang Chen, memasang ekspresi yang sangat jelek. Sambil berteriak, dia memilih untuk membakar energi elemental klasiknya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan pil dari tangannya dan menelannya. Saat berikutnya, kecepatan seniman bela diri permaisuri tiba-tiba meroket. Seolah-olah tanah menyusut satu inci, dan dia bergegas menuju Wang Chen. Tidak bagus nak, gadis kecil ini gila, cepat lari. Ah ah ah, biarkan flaming moon menghalanginya, kamu lari dulu, cepat. Dia tidak akan membunuh flaming moon. Merasakan seniman bela diri permaisuri membakar energi elemental klasiknya, dan pada saat yang sama, mengambil sesuatu yang membuat auranya meroket. Lin Zhan dengan cepat mengeluarkan raungan panik. Sial, Heaven Dance Steps, gadis kecil ini sebenarnya dari tempat itu, tidak bagus. Di saat yang sama, melihat langkah-langkah yang ditampilkan oleh seniman bela diri permaisuri, Lin Zhan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tampaknya mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Kegilaan seniman bela diri permaisuri ini sungguh memusingkan. Dengan Heaven Dance Steps, pada saat ini, aura seniman bela diri permaisuri meningkat lebih dari dua kali lipat. Lebih penting lagi, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Wang Chen. Tidak baik, merasakan telapak tangan seniman bela diri permaisuri mendekat ke arahnya, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Pertahanan mutlak, mengambil liontin giyok hitam dari tangannya, Wang Chen buru-buru mengaktifkan pertahanan mutlak. Menanamkan energi elemental klasiknya, lapisan penghalang transparan langsung mengelilingi Wang Chen dan Flaming Moon. Suara yang membosankan, Wang Chen dan Flaming Moon terlempar. Retak-retak-retak. Dengan suara yang tajam, seluruh perisa energi pertahanan absolut retak seperti kaca, dan sisa energi meledak ke Wang Chen dan Flaming Moon. Dengan erangan teredam, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur. Benar saja, pertahanan absolut tidak dapat bertahan melawan serangan seniman bela diri kaisar tingkat tinggi. 476. Jika bukan karena efek pertahanan ganda dari pertahanan absolut dan energi battle armor yang telah dipadatkan Lin Zan untuk dirinya sendiri, telapak tangan ini sudah cukup untuk membunuh Wang Chen segera. Meski begitu, Wang Chen masih merasa organ dalamnya mengalami guncangan hebat, seolah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Serangan habis-habisan dari seniman bela diri kaisar tahap 8 memang menakutkan. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri kaisar tahap 7 yang diatemui beberapa waktu lalu di kota nefas. Perbedaan antara seniman bela diri kaisar tahap 7 dan seniman bela diri kaisar tahap 8 cukup mengerikan. Perbedaan antara setiap tingkat seniman bela diri kaisar sangat besar. Chen, kamu duluan, aku akan menahan mereka. Flaming Moon sepertinya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Sebuah suara mendesak terdengar di benak Wang Chen dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Bahkan jika dia bergabung dengan Flaming Moon, mereka tidak akan menandingi pihak lain. Saat ini, memilih melarikan diri adalah pilihan terbaik. Sedangkan untuk Flaming Moon, dia pasti akan baik-baik saja, kecuali pihak lain bersedia menyerah padanya dan mengejar Flaming Moon. Jika tidak, dengan pertahanan dan kecepatan Flaming Moon, mustahil membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, pihak lain jelas tidak akan melakukannya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengejarnya. Dia ada di sini untuk bunga roh darah itu, dia tidak akan meletakkan kereta di depan kudanya. Memikirkan hal ini, kecepatan Wang Chen melonjak hingga ekstrim di bawah peningkatan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya. Dengan satu langkah eksplosif, Wang Chen tiba-tiba berlari ke depan. Dengan tiga langkah ledakan berturut-turut, Wang Chen telah menempuh jarak ratusan meter. Dengan langkah peledak, kecepatan Wang Chen mencapai titik ekstrim. Dengan bantuan pertahanan Flaming Moon, dia sekali lagi menarik diri dari seniman bela diri Permaisuri. Bajingan, kamu mau kemana? Melihat Wang Chen mulai melarikan diri lagi, seniman bela diri Permaisuri, yang tertunda oleh Flaming Moon, sangat marah. Dia sedikit terkejut karena dia tidak membunuh Wang Chen dengan satu serangan telapak tangan. Jika bukan karena kemunculan pertahanan absolut yang tiba-tiba, dia pasti sudah membunuh Wang Chen di tempat. Binatang, pergilah. Saat dia hendak mengejar pria terkutuk di depannya, binatang iblis yang baru saja dia kirim terbang menerkamnya lagi. Hal ini membuat Permaisuri semakin marah. Seniman bela diri Permaisuri hendak mengejar saat dia melemparkan serangan telapak tangan yang keras ke Flaming Moon. Dia tidak menggunakan gerakan membunuh apapun. tidak mudah membunuh binatang iblis tingkat 6 dalam satu gerakan. Dia hanya ingin mengusir binatang iblis itu dan mengejarnya dengan kecepatannya yang kuat. Benar saja, Flaming Moon tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu. Namun, saat rajurit Permaisuri hendak mengejar, Flaming Moon berbalik dengan gesit dan mengayunkan ekornya ke arah rajurit Permaisuri. Dalam sekejap, ekor Flaming Moon, yang tidak terlalu panjang, tampak membesar lebih dari 10 kali lipat. Cahaya ungu melintas di langit dan langsung menuju seniman bela diri Permaisuri. Hal ini membuat rajurit Permaisuri marah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Melihat pria terkutuk di depannya telah berlari keluar dari jarak seribu meter, dia mengatupkan giginya dan memperlihatkan ekspresi dingin yang mematikan di wajahnya. Enyah! Kali ini, dia berbalik dengan ganas dan menamparkan kedua telapak tangannya ke arah Flaming Moon. Gemuruh! Itu bertabrakan dengan ekor berayun Flaming Moon. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan besar menjungkir balikkan Flaming Moon. Dengan raungan pelan, Flaming Moon terlempar sejauh puluhan meter. Prajurit Permaisuri tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan mengejar Wang Chen dengan kecepatan penuh ke arah dia melarikan diri. Di depan, Wang Chen merasakan bahwa prajurit Permaisuri sedang mendekatinya lagi. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan ketidakberdayaan. Ini adalah nasib buruk. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyinggung prajurit Permaisuri yang sakit kali ini? Lebih cepat, lebih cepat. Melihat jalan di depan, Wang Chen meraung dalam hatinya. Dengan bantuan Flaming Moon, dia membuka jarak lebih dari seribu meter antara dia dan prajurit Permaisuri. Di depannya adalah dataran ratapan tingkat pertama, yang juga merupakan tingkat paling dekat dengan sekolah Singchen. Saat ini, Wang Chen sangat berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang menuju sekolah Singchen. Namun, sayang sekali dia belum memasuki level Permaisuri dan tidak bisa menggunakan energi batin sejatinya untuk terbang. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memadatkan sayap terbang. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari demi hidupnya. Di belakangnya, prajurit Permaisuri membakar energi batin sejatinya. Di bawah pengejaran Heaven dan Steps, jarak antara dia dan Wang Chen semakin dekat. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Untuk bunga roh darah, dia tidak keberatan mengambil risiko. Selalu ada jalan keluar, dia masih punya harapan. Demi bunga roh darah, Wang Chen rela menghadapi bahaya besar. Meski dia tahu ini akan terjadi, dia tidak peduli. Keinginan akan kekuasaan membuat Wang Chen sedikit gila. Nak, aku akan memblokir serangannya. Kamu lari. Situasinya sangat kritis. Lin Zhan tidak peduli untuk mengungkap identitasnya atau menghadapi bahaya. Dia hanya ingin memblokir sebanyak yang dia bisa. Dia hanya berjarak beberapa ribu meter dari sekolah Singchen. Selama dia bisa memblokir satu serangan, ditambah dengan flaming moon yang mengejarnya dari belakang, Wang Chen akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Dengan aura yang dipancarkan prajurit permaisuri, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian para tetua sekolah Singchen. Tapi, mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen panik. Tanpa dia sebagai media, Lin Zhan hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk bertarung paling banyak melawan artis bela diri kekaisaran tingkat menengah. Namun, wanita di depannya ini adalah artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi yang kuat. Bagaimana mungkin Lin Zhan, yang telah kehilangan 30 persen kekuatan spiritualnya, bisa melawan artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi yang begitu kuat. Jika dia dihancurkan, mendengar hal ini, Wang Chen sangat cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Saya telah meninggalkan jejak kekuatan spiritual di Lyontindyok. Saya bisa kembali kapan saja. Biarpun gadis kecil itu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Lin Zhan tidak peduli sama sekali. Baiklah, nak, lari. Demi bunga roh darah kami, kamu harus kembali ke sekolah Singchen. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Zhan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk membantah. Tubuh spiritualnya bersinar dan keluar dari Lyontindyok. Saat ini, dia hanya berjarak dua atau tiga ratus meter dari Wang Chen. Hahaha, gadis kecil, aku akan bermain denganmu. Lin Zhan muncul dan tertawa keras. Tubuh rohani, melihat kemunculan Lin Zhan yang tiba-tiba, ekspresi prajurit Permaisuri berubah drastis. Dia terkejut. He he, perbatasan utara bukanlah wilayah seribu sekte fantasimu. Gadis kecil, cepat kembali. Wajah Lin Zhan penuh dengan senyuman tipis. Dengan teriakan ringan, dia tiba-tiba melontarkan telapak tangannya ke depan untuk menemui prajurit Permaisuri. Kata-kata Lin Zhan benar-benar membuat ekspresi prajurit Permaisuri berubah drastis. Seribu sekte fantasi, dia tidak menyangka tubuh spiritual ini mengetahui bahwa dia berasal dari seribu sekte fantasi. Melihat telapak tangan, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan dia tidak punya mood untuk memikirkannya. Sekolah Xing Chen ada di depannya. Setelah tinggal di sekitar selama setahun, dia pasti tahu tentang hal itu. Ini adalah sekte nomor satu di benua tengah. Meskipun pindah ke perbatasan utara seribu tahun yang lalu, reputasinya tidaklah kecil. Untakurus lebih besar dari seekor kuda. Dia sangat jelas tentang hal ini. Sebagai prajurit kaisar tahap ke-8, setelah pihak lain melarikan diri ke sekolah Xing Chen, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Huff, tubuh spiritual kecil juga berani sombong, minggir. Melihat Lin Zhan, wajah prajurit Permaisuri itu dingin. Pada saat berikutnya, prajurit Permaisuri berteriak dengan lembut. Dia tumpang tindi dengan telapak tangannya dan bergegas menuju Lin Zhan. Gemuruh. Kedua telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, awan berubah warna, dan seluruh bumi bergetar. Dengan suara teredam, tubuh spiritual Lin Zhan sepertinya terkoyak dalam sekejap. Itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, tampak redup. Nak, aku pamit dulu. Hahaha, kekuatanmu lumayan. Jangan khawatir, muridku akan memberimu pelajaran yang bagus. Mengungkapkan tampilan lemah dan lelah, Lin Zhan tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, tubuh spiritual itu melintas dan menghilang tepat di depan prajurit Permaisuri. Mengaum. Di belakang, Flaming Moon tiba tepat waktu, meraung keras, dan bergegas menuju prajurit Permaisuri. Makhluk jahat. Melihat pria terkutuk di depannya telah membuka jarak seribu meter darinya, prajurit Permaisuri sangat marah. Dengan raungan marah, dia menamparkan Flaming Moon lagi. Hambatan yang terus-menerus itu seperti gelombang perlawanan, seolah-olah dia tidak takut mati, menyebabkan dia terus-menerus dihalangi. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dia akan bisa menyusul pria terkutuk di depannya. Sekali lagi menamparkan Flaming Moon, prajurit Permaisuri berbalik dan mengejar lagi. Pada saat yang sama, setelah Flaming Moon jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dia mati-matian mengejarnya. Adegan itu tampak agak aneh. Memanfaatkan penghalang Lin Zhan dan Flaming Moon lagi, Wang Chen membuka jarak seratus meter dari lawannya. Merasa prajurit Permaisuri di belakangnya mendekat dengan cepat, Wang Chen mengerutkan kening. Langkah eksplosif. Dengan raungan marah, dia melakukan langkah peledak, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil Guiyuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Penggunaan langkah peledak terlalu membebani konsumsi energi inti sejati. Meskipun kecepatannya cepat, konsumsi kekuatan batin sejati ditakdirkan untuk membuat Wang Chen tidak dapat menggunakannya terus-menerus, dan beban pada tubuhnya benar-benar menakutkan. Melihat jalan yang familiar di depannya, Wang Chen mengerutkan kening dan menghibur dirinya dengan suara rendah. Zona pertama, segera, segera. Dia bergegas keluar dari zona kedua dataran ratapan dan memasuki zona pertama. Dia sangat dekat dengan sekolah Singchen sehingga dia bahkan bisa melihat bayangan sekolah Singchen. Hal ini memicu harapan tak terbatas di hati Wang Chen. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Lin San. Ketika dia kembali sekarang, jelas bahwa jiwa Lin San akan menghilang dan sangat lemah, yang membuat Wang Chen semakin khawatir. Demi bunga roh darah ini, dia telah berkorban terlalu banyak. Kali ini, dia harus melarikan diri. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Saat dia merasakan jarak antara dia dan Kaisar bela diri memendek dengan cepat, jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Pada saat ini, jelas bahwa Lin San tidak akan dapat membantunya lagi, dan dia tidak akan dapat mengejar Flaming Moon. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. 500 meter, 300 meter, 200 meter. Jarak antara dia dan Lin San terus memendek, dan perasaan bahaya serta krisis menjadi semakin kuat. Langkah peledak dilakukan terus-menerus, namun tidak dapat membantu Wang Chen meningkatkan jarak di antara mereka. Sebaliknya, itu terus memendek. Lin San melemparkan Pil Gu Yuan ke dalam mulutnya seolah hidupnya bergantung padanya. Ketika dia mendapatkan sebotol Pil Gu Yuan dari abad pertengahan, jumlahnya ada sekitar 100. Hari ini, dia telah menghabiskan sepertiganya, dan itu sangat menakutkan. Jika bukan karena bantuan Pil Gu Yuan, Wang Chen pasti sudah kelelahan sejak lama. Sekolah Sing Chen Akhirnya, ketika Kaisar Beladiri memperpendek jarak menjadi lebih dari 100 meter, Wang Chen akhirnya tiba di kaki gunung Sekolah Sing Chen. 477 Melihat adegan ini, detak jantung Wang Chen semakin cepat. Saat paling berbahaya telah tiba. Harapan dan keputus asaannya ada di jalan terakhir ini. Saat ini, hidup dan mati hidup berdampingan. Melihat Wang Chen telah bergegas ke kaki Sekolah Sing Chen, seniman Beladiri Permaisuri menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tidak tahu berapa lama kekuatan batin sejatinya telah terbakar, namun kekuatan itu telah memasuki kondisi kelelahan. Saat ini, dia tidak bisa mengejar pria di depannya. Begitu dia bergegas ke Sekolah Sing Chen, semuanya akan berakhir. Semua harapan akan hilang. Begitu Sekolah Sing Chen ikut campur, terlepas dari apakah orang ini berasal dari Sekolah Sing Chen atau bukan, dia akan kehilangan bunga roh darah. Memikirkan hal ini, seniman Beladiri Permaisuri menunjukkan sedikit kengganan di wajahnya. Sejak kecil, dia dimanjakan di Sekte tersebut. Untuk bunga roh darah, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke dataran Howling dan menjaganya selama setahun. Siapa sangka, dia telah berkorban begitu banyak demi bunga roh darah. Dia tidak akan membiarkan bunga roh darah jatuh ke tangan orang lain. Langkah tarian surgawi, melangkah seribu mil, bakar kekuatan batin sejati, lewati ribuan mil. Memikirkan hal ini, seniman Beladiri Permaisuri menunjukkan ekspresi kengganan di wajahnya. Dia mengucapkan mantra kata demi kata. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah Singchen. Dia tidak peduli. Dia memilih bertarung untuk terakhir kalinya. Semua kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba meledak dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, sehingga dia bisa mengejar Wang Chen. Tetaplah di sini. Akhirnya, ketika Wang Chen baru saja bergegas ke kaki sekolah Singchen, seniman Beladiri Permaisuri akhirnya menyusulnya. Dengan teriakan marah, ilusoris Kai Palem menamparkan ke arah Wang Chen. Tiba-tiba, angin Palem muncul di antara langit dan bumi. Ribuan bayangan Palem terhubung menjadi satu, menutupi seluruh langit dan menutupi seluruh langit, dan bergegas menuju Wang Chen. Pertahanan mutlak. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak mampu memblokir serangan ini. Bahkan Lin Zhan terluka parah, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah mengaktifkan pertahanan absolut untuk memblokirnya, dan dia terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari memasuki sekte tersebut, tetapi mereka berhasil menyusulnya. Hampir, sedikit lagi dan mereka akan aman. Hati Wang Chen dipenuhi dengan keengganan. Dia hanya berjarak agak jauh. Pada saat ini, kecepatan permaisuri benar-benar meningkat secara eksplosif sekali lagi. Saat pertahanan absolut dilepaskan, penghalang energi samar dengan cepat mengembun di sekitar tubuh Wang Chen, membungkusnya di dalamnya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, telapak langit ilusi menyerang pertahanan mutlak. Yang paling. Dengan suara retakan yang tajam, Wang Chen terlempar ke belakang seolah-olah esensi sejatinya telah tersulut. Poci. Darah berceceran, dan wajah Wang Chen langsung menjadi pucat. Organ dalamnya terguncang hebat saat ini, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke setiap sudut tubuhnya, dan perasaan robek seperti itu membuat Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Pertahanan absolut tidak mampu menahan serangan penuh dari artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Di depan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, sepertinya dia sangat tidak berdaya. Seribu tangan ilusi. Sambil berteriak, Permaisuri mengirim Wang Chen terbang dengan satu gerakan. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan tangannya menari-nari seperti ular. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan Wang Chen, meraihnya. Melihat tangan Permaisuri yang digenggam, mata Wang Chen berkilat ketakutan. Namun, bagaimana dia bisa menolak di udara? Dia hanya bisa menyaksikan pihak lain hendak mencekik tenggorokannya. Huff, dari mana gadis kecil ini berasal? Beraninya dia bertindak begitu lancang di sekolah Singchenku. Pada saat kritis ini, saat Permaisuri hendak menangkap Wang Chen, dengusan dingin terdengar di udara. Dua sosok melintas dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Enyahlah, pemimpin kelompok itu meraung dengan marah dan mengirimkan serangan telapak tangan ke depan. Aura menakutkan meledak dan langsung menuju ke penggara Permaisuri. Ledakan. Sampai jumpa. Suara teredam dan tajam terdengar satu demi satu. Uh, uh, uh. Pada saat berikutnya, Permaisuri mengerang seolah-olah dia menderita pukulan berat dan dia dikirim terbang. Elder Gigi Kuning, Elder Tulang Layu. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang jatuh ke tanah, berteriak kegirangan saat melihat dua sosok yang muncul. Itu benar, bukankah mereka Elder Yellowteed dan Elder Withered Bonnes? Mengaktifkan universe Quick membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Sekarang setelah Phantom dan Cher memulihkan energinya, Penatua Yellowteed telah kembali ke sekte luar. Saat ini, keduanya muncul bersama. Mereka muncul pada saat yang paling genting dan menyelamatkan Wang Chen. Seperti yang dikatakan Ling Shan, Permaisuri ini masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Di tempat ini, dia sebenarnya memilih untuk mengejar Ling Shan tanpa menyembunyikan apapun. Aura energi yang kuat itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekte luar. Jika ini pun tidak dapat dideteksi oleh Penatua Huang Ya, maka itu akan sangat aneh. Namun, Permaisuri telah dikirim terbang karena dia tidak memperhatikan penampilan kedua tetua itu. Dia juga telah membakar energi asal klasiknya, menyebabkan kekuatannya menurun. Karena itu, dia dengan mudah dikirim terbang oleh Penatua Yellowteed. Nah, tidak apa-apa sekarang. Penatua Yellowteed tersenyum ketika dia melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan, memperlihatkan mulut penuh gigi kuning. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Permaisuri. Gadis kecil dari seribu fantasi sekte, apa yang kamu lakukan di perbatasan utara? Mengapa kamu mengejar anggota sekolah Sing Chen Ku? Dari gerakan yang ditunjukkan Permaisuri sebelumnya, Penatua gigi kuning dengan cepat mengenali asal-usulnya. Pada saat ini, mata Penatua gigi kuning tajam, dan membawa niat membunuh yang samar. Dia percaya bahwa jika penggarap Permaisuri masih berani melakukan gerakan apapun saat ini, dia pasti akan langsung membunuhnya. Huff, muridmu mencuri hartaku, tidak bisakah aku mengambilnya kembali? Ekspresi Permaisuri berubah jelek ketika dia melihat kedua tetua itu muncul. Dia memelototi Wang Chen dan menggertakkan giginya. Sesuatu. Kali ini, Penatua gigi kuning memperlihatkan ekspresi ragu. Dia memandang Wang Chen dan kemudian berbalik untuk melihat seniman bela diri Permaisuri. Pergi sekarang, dan aku bisa melepaskan masalah ini. Sekte bintangku bukanlah tempat di mana kamu dapat menimbulkan masalah. Bahkan jika tetua dari seribu sekte fantasimu datang, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kata-kata ini sangat sombong, menyebabkan ekspresi Permaisuri berubah. Sebagai wilayah Sekolah Sing Chen, Penatua gigi kuning harus menunjukkan sisi tangguhnya. Kalau tidak, bagaimana Sekolah Sing Chen bisa berdiri kokoh di masa depan? Untuk sekte yang ingin bangkit kembali dan bangkit kembali, mereka tidak akan takut dengan masalah kecil ini. Meskipun sekte seribu fantasi di benua tengah sangat kuat, Sekolah Sing Chen tidak takut pada mereka. Kamu, Sekolah Sing Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Sebuah sekte yang telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun, apakah kamu berencana menjadi musuh dengan seribu sekte fantasiku? Permaisuri tidak mau menyerah pada Bunga Roh. Pada saat ini, di depan Sekolah Sing Chen, dia mengungkit seribu sekte fantasi sebagai pencegah. Seribu sekte fantasi. He he, gadis kecil, ribuan tahun yang lalu ketika Sekolah Sing Chen ku mendominasi benua langit yang mendalam, sekte seribu fantasimu masih berupa sekte kecil. Apa, sekarang Anda ingin mengancam sekolah Sing Chen saya? Huff, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat sekte seribu fantasimu sekarang. Mendengar kata-kata Permaisuri, Penatua Yelotit mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sekolah Sing Chen, sebuah sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun, tentu saja memiliki martabatnya sendiri yang tidak dapat dilanggar. Bahkan sekarang pun, itu tidak bisa dibandingkan dengan seribu tahun yang lalu. Meskipun sekte ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai sekte kelas dua di benua tengah, sekte ini tetap memiliki martabatnya. Ini juga merupakan hal paling berharga dari sekolah Sing Chen. Satu kata terakhir, Pergi, atau tetap di sini. Dengan lambayan tangannya, aura elder Yelotit meledak dan dengan kuat menutupi sang Permaisuri. Dia mendengus dingin, Ini adalah perbatasan utara, bukan benua tengahmu. Tangan seribu sekte fantasi tidak berhak untuk merentangkan tangan di sini. Sikap keras elder Yelotit membuat Permaisuri merasa seperti baru saja memakan sesuatu yang menjijikan. Dia menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya penuh kebencian dan kemarahan. Merasakan aura yang kuat ini, dia, yang telah membakar Yuan batinnya sepenuhnya, tidak lagi memiliki hak untuk menolak. Memikirkan hal ini, sorot matanya terus berubah. Kali ini, dia kehilangan semangka dan biji wijennya. Kehilangan bunga roh darah berarti Yuan batinnya telah terbakar sia-sia. Membakar Yuan batinnya pasti akan berdampak besar pada kultifasinya di masa depan. Meski bisa diselamatkan, namun membutuhkan banyak sumber daya. Awalnya, selama dia bisa mendapatkan bunga roh darah, semuanya akan sia-sia. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa bunga roh darah telah sepenuhnya melewatinya. Tidak ada lagi harapan. Di hadapan kekuatan, tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Huff, bagus sekali, sekolah Singchen, saya akan mengingat ini. Seribu sekte fantasi akan mengingat ini. Wanita itu melontarkan kata-kata ini dengan keras, lalu berbalik dan menggunakan sky dan steps untuk melarikan diri ke kejauhan, takut kalau penatua Yellowteed akan menyerangnya. Melihat permaisuri melarikan diri, Elder Witeret Bones mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, sayang sekali kita tidak menjaga gadis ini. Dia akan selalu menjadi momok. Gigi kuning, kenapa kita tidak menjaganya? Saat ini, tidak nyaman bagi kita untuk bermusuhan dengan sekte di benua tengah. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sekte seribu fantasi tidak akan berani gegabu datang ke perbatasan utara. Jika mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah, jangan bicara apakah orang-orang itu akan mengampuni mereka. Apakah menurut Anda sekolah Singchen kita benar-benar takut pada mereka? Berapa banyak orang yang dapat mereka kirim? Elder Yellowteed mencibir, mengungkapkan ekspresi yang sangat menghina. Karena itu, Penatua Gigi kuning telah melepaskan gadis ini. Dia percaya bahwa seribu sekte fantasi memahami hal ini dengan sangat baik. Jika dia benar-benar membunuh gadis kecil ini atau semacamnya, seribu sekte fantasi akan menjadi gila dan melakukan sesuatu yang mengerikan. Pada saat itu, mereka memiliki alasan yang tepat untuk menyerang. Sekarang sekolah Singchen berada di jalur kebangkitan, tidak cocok bagi mereka untuk menjadi musuh dengan keberadaan yang begitu kuat. Mem, itu satu-satunya cara. Mendengar kata-kata Elder Yellowteed, Elder Witheret Bones menghela nafas. Kemudian, keduanya berbalik untuk melihat Wang Chen. Nak, kamu baik-baik saja. Wajah Elder Yellowteed penuh kekhawatiran. Dia melangkah maju dan meraih Wang Chen untuk memeriksanya. Saat itulah dia menghela nafas lega. Ini bukan masalah besar. Dia hanya perlu istirahat sebentar dan menggunakan obat spiritual untuk memulihkan diri. Nak, apa yang kamu curi darinya sehingga dia mengejarmu seperti ini? Dia bahkan menggunakan True Essence Ignition. Setelah memastikan bahwa Wang Chen baik-baik saja, kedua tetua itu menghela nafas lega dan berbalik untuk bertanya pada Wang Chen. Hal menantang surga apa yang dia lakukan hingga membuat seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi membakar energi kinya untuk mengejarnya. Mungkinkah anak ini mencuri keperawanan orang lain? 478. Hal menantang surga apa yang dia lakukan hingga membuat kultifator Kaisar Rilem tingkat tinggi membakar yuan batinnya untuk mengejarnya. Mungkinkah bocah ini mengambil keperawanan orang lain. Memikirkan hal ini, tatapan kedua tetua menjadi aneh. Jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, sepertinya itu benar-benar bisa membuat wanita kultifator Kaisar Rilem itu menjadi gila. Tapi apakah bocah ini memiliki kemampuan untuk mengambil keperawanan seorang kultifator Kaisar Rilem tingkat tinggi? Dia sepertinya tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak, dia tidak akan dikejar ke keadaan yang menyedihkan. Merasakan mata aneh kedua tetua itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu hanya hal kecil. Hal kecil apa? Kedua tetua itu tersenyum pahit. Jika itu hanya masalah kecil, mengapa seorang kultifator Kaisar Rilem tingkat tinggi mengejarnya dengan putus asa? Bunga roh darah. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata tanpa menyembunyikan apapun. Dia cukup percaya pada kedua tetua ini. Merasa. Saat kata-kata, bunga roh darah surgawi Wang keluar dari mulutnya, tubuh kedua tetua itu bergetar hebat dan mereka menghirup udara dingin. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bunga roh darah. Nak, apa aku salah dengar? Setelah beberapa saat, kedua tetua itu dengan cepat bertanya. Mereka kaget, kaget, dan bingung. Mereka bahkan curiga mereka salah dengar. Kedua tetua itu benar-benar kehilangan ketenangan mereka saat ini. Bunga roh darah, keberadaan macam apa ini? Keduanya sangat jelas. Bunga roh darah adalah eksistensi yang menantang surga. Itu adalah harta karun langka di seluruh benua Tiansuan. Kemunculan bunga roh darah apapun akan menyebabkan teror, pembunuhan, dan perkelahian yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah bocah ini benar-benar? Uhuk, 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 itu bunga roh darah. Saya pergi berlatih untuk jangka waktu tertentu dan berencana melewati tempat itu dalam perjalanan pulang hari ini. Saya kebetulan melihat kultifator Kaisar Rilem bertarung dengan Howling Divine Tiger demi bunga roh darah. Jadi, saya, Wang Chen berkata tanpa daya dengan wajah pahit. Kali ini, jika bukan karena kedua tetua muncul tepat waktu, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia masih takut. Namun, di saat yang sama, dia juga bersemangat. Dia akhirnya mendapatkan bunga roh darah. Bahaya dan penderitaannya tidak sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan item ini. His, itu benar-benar bunga roh darah. Nak, kamu sebenarnya, kedua tetua memandang Wang Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh. Mereka kehilangan kata-kata. Haruskah saya mengatakan bahwa anak ini beruntung? Haruskah dikatakan bahwa anak ini berani, atau anak ini tidak peduli dengan nyawanya? Bunga roh darah adalah harta karun yang langka, namun bocah ini bisa menemukannya begitu saja. Berapa banyak keberuntungan yang dia butuhkan? Namun, dia sebenarnya berani merampok pihak lain meskipun dia jelas tahu bahwa pihak lain itu sangat kuat. Apakah dia sedang mencari kematian atau dia berani? Kedua tetua itu saling memandang dengan cemas. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster dan dipenuhi dengan emosi. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Wang Chen. Namun, setelah menghela nafas adalah kegembiraan. Spectre Flower, si kecil Wang Chen ini benar-benar mendapatkan hal yang bagus. Begitu dia menyempurnakan bunga roh hantu, kekuatan Wang Chen pasti akan meningkat pesat sekali lagi. Untuk kompetisi besar perbatasan utara mendatang, ini jelas merupakan hadiah yang murah hati. Tidak ada keraguan. Di saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Setelah pulih dari luka-lukanya, setelah Wang Chen mengasingkan diri untuk memurnikan bunga roh hantu, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk melamun. Bagaimanapun, Wang Chen terus-menerus mengejutkan mereka selama beberapa tahun terakhir. Mereka sudah terbiasa. Setelah beberapa saat, kedua tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen, baiklah, nak, ayo kembali dulu. Saat ini, luka Wang Chen tidak ringan. Meski tidak mengancam nyawanya, ia masih perlu memulihkan diri. Mengaum. Raungan binatang iblis terdengar. Flaming Moon menyeret tubuhnya yang terluka dan kembali ke sisi Wang Chen dalam keadaan yang menyedihkan. Chen, sudah selesai. Hahaha, kamu akan meningkat lagi. Melihat Wang Chen baik-baik saja, Flaming Moon menghela nafas lega dan suaranya yang bersemangat terdengar di benak Wang Chen. Melihat keadaan dan luka Flaming Moon yang menyedihkan, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kesungguhan dan rasa bersalah. Jika bukan karena dia, Flaming Moon tidak akan berakhir dalam kondisi seperti itu. He he, sepertinya luka anak kecil ini tidak ringan. Nak, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kemampuan pemulihan binatang iblis sangat bagus. Nanti, kami akan pergi ke sekte kami dan membelikan obat untuknya. Dalam beberapa hari, dia akan semeriah naga dan harimau untuk Anda lihat. Tampaknya merasakan kekhawatiran Wang Chen, penatua gigi kuning tersenyum dan berkata, Mem, mendengar ini, Wang Chen menghela nafas lega. Saat dia kembali ke sekte, hari sudah malam. Kembali ke kamarnya, Wang Chen menghela nafas lega. Wajahnya dipenuhi kelelahan. He he nak, sudah ku bilang. Kamu tidak akan mati. Hahaha, gadis kecil itu masih terlalu lembut. Saat ini, gambar Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, gambaran Lin Zhan jauh lebih redup dari sebelumnya. Wang Chen dapat menentukan bahwa dia hanya memiliki 40 persen kekuatan spiritualnya, atau bahkan mungkin kurang. Hal ini menyebabkan tatapan serius melintas di mata Wang Chen. Demi spektral flower ini, semua orang telah berkorban terlalu banyak. Buah rohani hijau. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan tekat. Saatnya menghubungi Irene dan meminjam saluran asosiasi perdagangan emas hitam untuk membeli buah spiritual hijau sesegera mungkin. Haha, nak, jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Itu bukan masalah besar. Hem, sekarang sebaiknya kamu mandi yang baik dan istirahat sebentar. Sesuaikan tubuh Anda ke kondisi terbaiknya dan besiaplah untuk menyempurnakan bunga spektral. Benda ini tidak bisa disimpan terlalu lama. Anda harus memperbaikinya dalam sepuluh hari. Melihat ekspresi bersalah di mata Wang Chen, Lin Zhan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Di bawah kenyamanan Lin Zhan, hati Wang Chen akhirnya terasa sedikit lebih baik. Dia sedikit mengangguk lalu menyeret tubuhnya yang lelah ke ruang dalam untuk bersiap mandi. Pada saat yang sama, di luar lembah Ciliwain, seniman Beladiri Permaisuri yang terpaksa mundur memandang lembah Ciliwain dengan wajah penuh kengganan, Huff, sekolah Sing Chen, dan pria sialan itu, tunggu saja. Masalah ini belum selesai, aku akan membuatmu membayar harganya. Sekte seribu fantasi saya tidak mudah untuk ditindas. Memikirkan bunga spektral yang dengan susah payah dia temukan dan lindungi, wajah seniman Beladiri Permaisuri penuh dengan kengganan. Dia dengan penuh kebencian melihat ke arah sekolah Sing Chen di dalam lembah Ciliwain. Setelah sekian lama, seniman Beladiri Permaisuri berbalik dan terbang. Di sisi lain, berita bahwa Wang Chen telah memperoleh bunga spektral dengan cepat diketahui oleh semua penatua dan penatua yang ditahbiskan. Mendengar berita ini, semua tetua hanya bisa terkejut. Mereka sangat terkejut. Segera, semua tetua berkumpul di kamar Wang Chen. Nak, kapan kamu berencana memurnikan bunga spektral? Melihat Wang Chen, tetua kelima yang ditahbiskan bertanya dengan suara yang dalam. Dalam beberapa hari, Wang Chen tersenyum pahit saat melihat orang-orang ini setelah mandi. Ia tidak menyangka hal ini akan diketahui oleh orang-orang tersebut. Tapi kalau dipikir-pikir, spektral flower itu terlalu berharga. Melihat mata orang-orang ini, Wang Chen merasa merinding. Jika dia bukan anggota sekolah Sing Chen, atau hanya murid biasa, bunga spektral ini pasti akan diambil oleh mereka. Nah, tiga hari kemudian, di pagi hari, ini adalah hari yin yang ekstrim. Jika Anda menyempurnakannya, Anda seharusnya bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bagaimana menurutmu, penatua yang ditahbiskan kelima merenung dan bertanya. Itu hebat. Mendengar ini, mata Wang Chen berbinar, menunjukkan sedikit kegembiraan. Bahkan surga pun berpihak padanya. Menyempurnakan item yin yang ekstrim pada hari yin yang ekstrim jelas merupakan pasangan yang cocok di surga. Itu bisa menghasilkan efek pengobatan yang maksimal. Oke, kami akan menyiapkan ruang rahasia untukmu dalam beberapa hari. Kami juga akan menyiapkan beberapa bahan untuk penyempurnaannya. Sebaiknya kau berjuang demi mereka, nak. Kali ini, cobalah untuk meningkatkan jiwa dan roh primordial Anda. Mereka akan sangat penting untuk budidaya Anda di masa depan, jadi ingatlah untuk tidak gegabuh. Penatua kelima yang ditahbiskan terus menasihati dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat penatua kelima yang ditahbiskan seperti ini. Jelas sekali betapa pentingnya perhatian orang-orang ini terhadap masalah ini. Tentu saja, Wang Chen tidak akan bercanda tentang hal seperti ini, jadi dia segera menyetujuinya. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Kemudian, Wang Chen menoleh ke para tetua dan bertanya, bagaimana meraj dance. Dia mendengar kata-kata Wang Chen, delapan orang yang berpartisipasi dalam gempa langit dan bumi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang salah? Melihat ekspresi mereka, Wang Chen tiba-tiba menjadi gugup. Sangat bagus. Luar biasa bagus. Nirwana. Nirwana. Seperti yang diharapkan dari alam nirvana. Kita bahkan tidak bisa membayangkan orang seperti itu. Tetua pertama dipenuhi dengan emosi. Ekspresinya aneh dan pahit. Pemandangan dan fenomena yang terjadi saat formasi langit dan bumi diaktifkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Cahaya surgawi tujuh warna membubung ke langit, energi dahsyatnya menyebabkan bumi bergetar. Bahkan mereka berdelapan harus menolaknya. Kekuatan spiritual langit dan bumi secara otomatis mengalir ke tubuh meraj dance, membentuk badai energi yang hampir melukai mereka berdelapan. Itu hanya sisa pertahanan diri di meraj dance. Namun, pertahanan diri ini begitu kuat sehingga sulit membayangkan betapa menakutkannya meraj dance ketika dia bangun. Mengaktifkan gempa langit dan bumi bahkan tidak mematahkan tulang orang-orang tua ini. Jangan khawatir, gadis itu pasti akan mendapatkan energi yang cukup dalam waktu dua bulan. Kami sudah mulai mengerjakan masalah pil sembilan yang menukar inti binatang kelas 10 seharusnya tidak menjadi masalah. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua gigi kuning menghibur Wang Chen. Terima kasih, pemimpin sekte. Terima kasih, tetua. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen merasa lega dan segera berterima kasih kepada pemimpin sekte. Kali ini, semua orang telah berupaya keras untuk masalah ini. Baiklah, nak, ini semua adalah benda penyembuh suci. Jagalah tubuhmu baik-baik. Tiga hari kemudian, sempurnakan bunga hantu. Ingatlah untuk menyesuaikan kondisi Anda dengan puncak Anda. Segera, setelah serangkaian instruksi dan instruksi, para tetua meninggalkan beberapa ramuan penyembuhan yang mereka bawa dan berbalik untuk pergi tanpa membuang waktu Wang Chen. 479. Chen, aku juga ingin mengasingkan diri selama sebulan. Saya juga ingin meningkatkan kekuatan saya. Saya merasa bisa menyempurnakan sebagian energi surah berlengan enam lagi. Setelah para tetua pergi, Flaming Moon datang ke sisi Wang Chen dan berbicara kepada Wang Chen dalam pikirannya. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tercengang. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya anak kecil ini juga terstimulasi. Dua pertempuran penting berturut-turut, dan mereka kalah berturut-turut. Kalau dipikir-pikir, pasti tak tertahankan. Surah berlengan enam, memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa penasaran. Berapa banyak energi yang belum diserap? Seharusnya cukup banyak. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang seperti dewa. Meskipun telah disegel selama ribuan tahun dan energinya telah berkurang, ia masih sangat kuat. Sebelumnya, Flaming Moon hanya mengonsumsi sebagian kecil dari jumlah tersebut. Baiklah, mari kita pergi ke Sekte Api mengamuk bersama-sama dalam waktu satu bulan. Selama bulan ini, Anda harus meningkatkan diri Anda dengan baik. Melihat Flaming Moon, Wang Chen berkata dengan emosional. Untuk Wang Chen saat ini, musuh yang dia temui semakin kuat. Jika kekuatan Flaming Moon dapat ditingkatkan lagi, itu pasti akan sangat membantu Wang Chen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Hem, Chen, aku akan melepaskan energiku dan tertidur lelap. Mari kita bertemu lagi dalam waktu satu bulan. Melihat Wang Chen setuju, Flaming Moon berkata dengan penuh semangat. Meskipun ia menderita banyak dalam pertempuran baru-baru ini, ia memperoleh banyak keuntungan. Energi mengambang di tubuhnya secara bertahap menjadi stabil dan berada di bawah kendali penuhnya. Lebih penting lagi, ia menyadari bahwa ia dapat terus menyerap energi surah berlengan enam. Penyerapan sebelumnya menyebabkan energi Flaming Moon memasuki keadaan jenuh. Sekarang, akhirnya mulai mengendur. Artinya kekuatannya akan meningkat lagi. Segera, setelah memberitahu Wang Chen, Flaming Moon pergi ke kamar Wang Chen dan tertidur lelap. Wang Chen menghela nafas lega saat dia menyaksikan Flaming Moon tertidur lelap. Dia mengalihkan perhatiannya keramuan obat yang dibawa oleh para tetua. Saat ini, lukanya tidak terlalu serius. Itu lebih dari cukup baginya untuk pulih dengan bantuan ramuan ini. Selain itu, beberapa tumbuhan sangat langka. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bersemangat. Ramuan ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Para tetua ini sebenarnya tidak pelit sama sekali. Mengikuti instruksi Lin Zhan, Wang Chen mengeluarkan ramuan obat dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia mulai memurnikan energi dari ramuan obat dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan yang dideritanya kali ini. Saat ramuan obat dimurnikan ke dalam tubuhnya, luka Wang Chen mulai pulih sedikit demi sedikit. Saat ini, badan bintang juga memainkan peran penting. Di bawah kemampuan pemulihan diri yang kuat dari tubuh bintang, luka luar Wang Chen sembuh dengan cepat. Adapun cedera internalnya, mereka juga pulih dengan kecepatan yang mengerikan di bawah efek ganda dari kekuatan bintang dan tanaman obat. Tiga hari kemudian, luka Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, di bawah bimbingan Lin Zhan, ia juga telah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik dengan bantuan ramuan obat dan metode budidaya yang dikirimkan oleh para tetua. Dia siap untuk acara pemurnian yang akan datang. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak hanya akan menyempurnakan bunga roh darah, namun dia juga akan menyempurnakan esensi darah naga ilahi dan cairan giyok air liur yin untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Wang Chen tersenyum saat dia melihat ke arah flaming moon yang tertidur lelap dan sedang memurnikan energi. Begitu anak kecil ini bangun, dia yakin kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Melihat waktu, tidak banyak waktu tersisa sebelum fajar. Wang Chen berbalik dan menuju sekte dalam. Nak, apakah kamu siap? Di area terlarang, semua tetua dan jamah berkumpul di sini hari ini. Tetua agung memandang Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi serius. Bunga roh darah adalah barang langka dan berharga. Jika Wang Chen dapat menyempurnakannya sepenuhnya, manfaat yang akan diperolehnya tidak dapat diprediksi. Mereka merasa gugup. Ini karena kecelakaan apapun dapat menyebabkan bunga roh darah menjadi sia-sia. Mem, aku siap. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Sudah hampir waktunya. Nak, pergi dan sempurnakan dengan baik. Ramuan obat ini dapat membantu menstimulasi energi bunga roh darah. Sebelum Anda memurnikan bunga roh darah, ingatlah untuk memurnikannya terlebih dahulu. Biarkan energi mereka menyelimuti tubuh Anda dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Penatua agung melambaikan tangannya dan menyerahkan 5 hingga 6 ramuan obat kepada Wang Chen sesuai instruksinya. Mata Wang Chen sedikit melebar saat melihat ramuan obat ini. Ini semua barang bagus. Itu sangat berharga. Dia tidak menyangka para tetua akan mengumpulkan mereka secepat itu. Wang Chen tidak menolak dan menerima barang itu dengan mudah. Dia membungkuk kepada para tetua dan memasuki ruang budidaya rahasia yang telah disiapkan khusus untuknya. Ruang rahasia itu tidak besar dan hanya seukuran sebuah ruangan. Namun, hal itu memberikan kesan bermartabat dan mantap. Wang Chen dengan cepat duduk bersila di tengah ruang rahasia, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dalam tiga hari, Wang Chen telah menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Dia bisa memulai langkah paling penting kapan saja. Saat puluhan ribu naga Yuan Vital berkeliaran 81 kali di tubuhnya, Wang Chen akhirnya memulai penyempurnaannya. Dia berinisiatif untuk memurnikan ramuan obat yang diberikan oleh para tetua ke dalam tubuhnya satu per satu. Di bawah teknik naga kekaisaran yang kejam, hal-hal ini dengan cepat dicerna. Saat energi memasuki tubuhnya, Wang Chen merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ledakan. Bagaimanapun, tanaman obat ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bisa dibayangkan betapa besarnya energi yang dikandungnya. Di bawah naungan energi ini, meridian Wang Chen secara bertahap diperkuat. Kemudian, dia mengeluarkan cairan giok air liur yin dan meneteskan beberapa tetes ke dalam mulutnya. Kemudian, Wang Chen memulai penyempurnaan lagi. Penyempurnaan cairan giok air liur yin tidak memakan banyak waktu. Wang Chen segera menyelesaikan semua energinya. Pada saat ini, energi yang sangat menakutkan telah berkumpul di tubuh Wang Chen. Kekuatan Wang Chen akan meningkat pesat jika dia bisa menyerap energi ini sendirian. Namun, Wang Chen tidak terburu-buru. Langkah paling penting baru saja dimulai. Memurnikan bunga hantu. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan bunga hantu yang dia tempatkan di ruang penyimpanannya. Dia membuka kotak giok. Seketika, bunga hantu berwarna merah cerah seukuran wastafel muncul di depan Wang Chen. Itu seperti teratai salju besar, tapi juga seperti bunga besar pemakan manusia. Aura dingin dan jahat yang dipancarkan bunga roh darah dapat menembus hati seseorang, membuat bulu kuduk berdiri. Kuncik bunga di tengah bunga roh darah tampak sangat aneh. Itu dalam bentuk bayi. Benar sekali, itu adalah bayi yang duduk di tengah dengan mata tertutup. Saat bunga roh darah terus memancarkan aura iblis berwarna merah, bayi ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, bernapas masuk dan keluar. Melihat bayi seukuran kepalan tangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, ini memang hal yang paling jahat dan terdingin di dunia. Dia tahu bahwa benda ini benar-benar memiliki kehidupannya sendiri. Ini adalah janin roh yang lahir dari kondensasi esensi 10.000 binatang dan kondensasi ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Itu adalah bagian terpenting dan berharga dari bunga roh darah. Spirit fetus dapat dikatakan mengandung lebih dari 80% energi seluruh blood spirit flower. Menyempurnakan benda ini membutuhkan banyak energi. Proses menyempurnakan spirit fetus ini juga yang paling berbahaya. Ketika objek roh dimurnikan, ia akan menghasilkan ilusi yang tak ada habisnya, menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi yang mengerikan. Ini adalah ilusi yang dibentuk oleh langit dan bumi, ilusi paling berbahaya di dunia. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen telah mengalami alam tubuh surgawi dan alam abad pertengahan dan memiliki pemahaman unik tentang ilusi, Lin Zhan pasti tidak akan membiarkan Wang Chen dengan gegabuh memperbaiki hal ini. Kalau tidak, jika dia ceroboh dan jatuh ke dalam ilusi, dia pasti akan mati. Sebaliknya, dia akan dimangsa oleh roh janin dan menjadi orang mati hidup yang tidak punya pikiran dan dikendalikan oleh roh janin. Di antara ramuan obat yang diberikan oleh para tetua sekolah singchen kepada Wang Chen, kebanyakan adalah ramuan obat yang memiliki efek pada pikiran. Energi yang terkandung dalam ramuan obat ini dapat membantu Wang Chen menjaga pikirannya. Bertahan dari invasi ilusi roh janin. Nah, ingatlah, ketika pikiran dan pikiranmu bersatu, segala sesuatu di dunia akan menjadi kosong. Tanpa warna, tanpa bentuk, tanpa kesedihan atau kegembiraan, pikiran dan pikiran akan menjadi satu, dan segala sesuatu akan menjadi satu. Ingat-ingat, ketika dia melihat Wang Chen hendak mulai memurnikan bunga roh darah, Lin Zhan mau tidak mau mengingatkannya lagi dengan ekspresi khawatir. N, ketika dia mendengar pengingat Lin Zhan, Wang Chen tidak berani gegabuh sedikitpun. Dari perilaku Lin Zhan dan para tetua, dia bisa melihat betapa berbahayanya memurnikan bunga roh darah. Meskipun bunga roh darah sangat berharga, ia juga merupakan keberadaan yang berbahaya. Bisa dikatakan itu seperti sepotong surga dan sepotong neraka. Itu semua tergantung pada seberapa baik pengguna mengendalikannya. Menatap bunga roh darah dihadapannya dengan penuh perhatian, sepertinya ia bisa merasakan nasibnya yang akan datang. Bunga roh darah tampaknya telah mendapatkan kesadaran dan mulai menyemburkan kabut merah. Sepertinya ingin menutupi seluruh ruangan. Nak, tarik kembali, jangan beri kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kabut ini akan mengembun menjadi ilusi. Ketika dia melihat kabut, Lin Zhan meneriaki Wang Chen dengan ekspresi serius. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen buru-buru menjaga pikirannya dan berteriak dengan suara yang dalam, mundur. Begitu dia selesai berbicara, energi klasik di sekitar tubuhnya melonjak dan menyelimuti kabut merah di sekitarnya. Di bawah pengaruh teknik Kaisar Naga, energi ini mulai memurnikan dan menyatu dengan cepat. Pada saat ini, bunga roh darah sepertinya merasakan bahaya besar dan mulai bergetar. Janin roh darah di tengah mulai melawan dengan keras. Janin roh darah mengeluarkan seruan serak. Dalam sekejap, kabut merah menyembur keluar dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Ia akhirnya memulai serangan baliknya. 480. Hamparan kabut merah yang luas menyembur ke arah Wang Chen dan menelannya. Tiba-tiba, situasi di ruang rahasia berubah. Setan menari di langit. Akhirnya, di bawah serangan balik gila-gilaan dari embryo spiritual, ilusi paling langsung dan paling sederhana mulai terbentuk. Pada saat itu, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia berwarna merah darah. Angin menakutkan menderu-deru di sekelilingnya dan setan-setan bernyanyi dengan keras. Setan yang tak terhitung jumlahnya disuruh menyerangnya dari segala arah. Wang Chen menyeringai dingin melihat ini. Dia akan jatuh ke dalam perangkap embryo spiritual darah jika dia mencoba menolaknya. Akan merepotkan untuk keluar dari ilusi ini begitu dia terjatuh ke dalamnya. Dia menyeringai dengan jijik saat dia membiarkan iblis menyerangnya dari segala arah. Wang Chen tetap tidak terpengaruh saat dia memfokuskan pikirannya. Jika dia bahkan tidak bisa menahan ilusi dasar, bagaimana dia bisa memurnikan embryo spiritual darah. Terlebih lagi, ini adalah ilusi neraka Shuro. Ini membuat Wang Chen semakin menghina. Dia bahkan telah melihat tubuh spiritual sebenarnya dari surah berlengan enam dan dilahap oleh flaming moon. Mengapa dia takut dengan neraka Shuro kecil ini sekarang? Meskipun iblis di sekitarnya meraung dan menyerang Wang Chen dengan ekspresi ganas, mereka tidak berguna melawan Wang Chen ketika dia memfokuskan pikirannya. Tentu saja, jika Wang Chen mencoba melawan atau menghindarinya sekarang, dia akan menghadapi serangan tanpa akhir. Akan merepotkan jika siklus ini terus berlanjut. Huff, beraninya kamu bertindak sombong tanpa pemilik. Kumpulkan. Akhirnya, setelah lama berada dalam ilusi, Wang Chen menyesuaikan kondisi pikirannya ke kondisi terbaik dan menenangkan pikirannya. Lalu, dia akhirnya membuka mulutnya dan berteriak dengan suara dingin. Indan yang dari langit dan bumi, semuanya kembali menjadi satu. Dilongki, melahap semuanya. Wang Chen bergumam dan melontarkan setiap kata dengan suara nyaring dan kuat. Segel tangan terbentuk satu demi satu. Akhirnya, ketika segel tangan terakhir terbentuk, sebuah salib besar berwarna merah darah muncul di depan mata Wang Chen. Akhirnya, setelah ini selesai, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, hancurkan aku. Di saat yang sama, tangannya berubah menjadi cakar dan meraih ruang di sekitarnya. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dan kabut merah dirobek oleh Wang Chen seolah-olah padat. Ao-ao-ao. Pada saat yang sama, naga esensi utama dalam jumlah yang tidak diketahui melonjak keluar dari tubuh Wang Chen, melahap kabut merah di sekitarnya. Kekuatan kaisar naga menelan segalanya. Di bawah bimbingan Wang Chen, naga purba dengan cepat melahap semua kabut dan kembali ke tubuh Wang Chen. Saat energi yang tersebar dari bunga roh darah menyatu dengan tubuhnya, Wang Chen langsung memperoleh manfaat besar. Integrasi energi ini segera membangkitkan energi di dalam tubuh Wang Chen. Darahnya mendidih di nadinya seolah dia baru saja mencicipi makanan terlesat di dunia, dan dia mulai mengaum. Derai ketipak. Saat energi ini menyatu dengan darah Wang Chen, energi di dalam darah Wang Chen juga mulai bangkit perlahan. Hef, kamu masih ingin menolak. Sempurnakan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat bunga roh darah yang masih mengeluarkan kabut merah tebal sebagai upaya untuk melawan. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meraih bunga roh darah dengan satu tangan dan segera mengaktifkan teknik kaisar naga yang menyebar ke bunga roh darah di sekitarnya. Naga esensi utama yang tak terhitung jumlahnya melilit bunga roh darah dan mulai melahap dan memurnikannya. Berderit-berderit-berderit. Suara yang dalam terdengar. Pada saat ini, embryo roh darah di inti bunga roh darah mulai berputar dan berjuang menghadapi kematian. Hef, bagaimana kamu masih ingin menolak? Melahapnya. Melihat dia masih menolak, Wang Chen tertawa dingin. Perlawanan embryo roh darah tidak ada artinya di hadapan teknik kaisar naga yang mendominasi. Naga esensi utama yang kejam mulai melahap kelopak bunga roh darah. Di bawah melahap ratusan naga esensi utama, 16 kelopak bunga digigit sedikit demi sedikit dan menjadi lebih kecil sedikit demi sedikit. Sementara itu, energi di dalam tubuh Wang Chen menjadi semakin kuat. Pada saat ini, suara cemas Lin Zhang terdengar di hadapan Wang Chen, nak, sekaranglah waktunya. Mari kita sempurnakan roh esensi darah naga ilahi bersama-sama. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus melakukan banyak tugas. Dia tidak hanya harus memurnikan sisa energi bunga roh darah dan embryo roh darah yang paling penting, dia juga harus memurnikan roh esensi darah naga ilahi. Tentu saja ini bukan masalah besar. Dengan kekuatan roh primordial Wang Chen, mungkin tidak sulit baginya untuk mengendalikan dua hal ini pada saat yang bersamaan. Namun, Wang Chen harus menghadapi ilusi paling berbahaya. Ketika saatnya tiba, dia harus melakukan banyak tugas dan itu akan sangat sulit. Namun, jika Wang Chen berhasil melakukannya, dia akan mendapat manfaat besar. Semua aspek efek pengobatan dan energi akan dirangsang secara ekstrim. Energi bunga roh darah dan roh esensi darah naga ilahi akan menyatu sempurna ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan roh esensi darah naga ilahi dari ruang penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mulai menyerap energi roh esensi darah naga ilahi. Setelah beberapa saat, ketika 16 kelopak bunga roh darah menghilang sepenuhnya, Wang Chen mulai memurnikan embryo roh darah. Ketika energi embryo roh darah memasuki tubuhnya, energi yang sangat dingin mulai meledak. Seolah-olah Wang Chen telah memasuki neraka dalam sekejap. Pada saat yang sama, perasaan jahat menyerbu pikiran dan roh primordial Wang Chen. Seolah ingin membutakan pikiran dan jiwa primordialnya. Dalam keadaan seperti itu, energi embryo roh darah tidak memerlukan Wang Chen untuk memurnikannya. Secara otomatis mengalir ke tubuh Wang Chen melalui naga vitalitas esensial. Tampaknya tahu bahwa itu tidak bisa lepas dari kehalusan Wang Chen. Pada akhirnya, embryo roh darah memilih bertarung sampai mati. Ia memilih untuk melancarkan serangan balik terakhirnya dengan cara bunuh diri. Saat ini, momen paling berbahaya telah tiba. Jika embryo roh darah berhasil, itu akan mengendalikan pikiran dan roh primordial Wang Chen. Itu akan menggantikan kendali Wang Chen atas tubuh ini dan mengubah Wang Chen menjadi iblis di dunia. Tentu saja, jika gagal, energinya akan digunakan sepenuhnya oleh Wang Chen. Auman 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 Di bawah korosi energi dingin dan energi jahat, pikiran Wang Chen bergetar. Dia buru-buru menjaga roh dan pikiran primordialnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan roh esensi darah naga ilahi dan naga vitalitas esensial di tubuhnya untuk melakukan serangan balik. Di saat yang sama, semua persiapan yang dia lakukan sebelumnya mulai menunjukkan efeknya. Kekuatan obat dan energi cairan Uryin mulai menyatu dengan roh primordial Wang Chen. Mereka melindunginya, menguatkannya, dan menguatkan jiwanya. Mereka tidak membiarkan embryo roh darah mengambil keuntungan dari mereka. Meski begitu, pada saat ini, Wang Chen mau tidak mau melangkah ke dalam ilusi lagi. Bagaimanapun juga, embryo roh darah adalah objek spiritual langit dan bumi. Bunga roh darah adalah harta surga dan bumi. Jika mudah untuk memperbaikinya, itu akan sangat buruk. Jika itu terjadi, bunga roh darah tidak akan dikenal sebagai kombinasi surga dan neraka. Saat ilusi muncul, Wang Chen mendapati dirinya berada di dunia yang dipenuhi lautan darah. Dia dikelilingi oleh lautan darah yang tak terbatas. Energi jahat naik ke langit seolah ingin melahap dan menggabungkan segalanya. Wang Chen merasa setiap sel di tubuhnya, setiap inci kulitnya, dan setiap halai kekuatan mentalnya diserang dan dilukai dalam situasi ini. Ini adalah keberadaan yang paling realistis, tapi juga yang paling ilusi. Ilusi antara kenyataan dan ilusi adalah ilusi yang paling menakutkan. Ini adalah ilusi nyata tentang langit dan bumi. Inilah keberadaan yang dikenal sebagai neraka di bumi. Merasakan situasi ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Pikirannya berada dalam keadaan pikiran yang aneh. Dia menjaga pikirannya dengan ketat, tidak membiarkan pikiran ini masuk ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan inti esensial yang kuat, esensi naga ilahi, dan energi ramuan obat untuk menyegel organ internalnya. Dia juga secara bertahap menyempurnakan energi ini menjadi roh primordialnya. Tanpa bentuk dan tanpa bentuk. Ilusi adalah kenyataan, dan kenyataan adalah ilusi. Wang Chen melafalkan mantra penjernihan pikiran yang telah diajarkan Lin Zhang kepadanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjernihkan pikirannya dan mempertahankan keadaan halus. Pada saat yang sama, kekuatan garis darah bela diri ilahi di tubuhnya diaktifkan. Garis keturunan bela diri suci yang kuat bergabung dengan kekuatan inti esensialnya dan mulai menyerap energi embryo roh darah. Saat kekuatan garis darah bela diri ilahi muncul, embryo roh darah sepertinya merasakan hal yang paling menakutkan. Ia mulai gemetar dan meratap, mengeluarkan tangisan yang melengking dan melengking saat ia melawan dengan gila-gilaan. Namun, saat ini, segalanya tampak sia-sia. Dengan penindasan garis darah bela diri ilahi, energi embryo roh darah benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Energi, ayo! Dengan raungan lembut, Wang Chen menyedot beberapa aliran energi ke dalam tubuhnya dan mulai membantu memurnikan energi embryo roh darah. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah ketika kekuatan garis darah bela diri ilahi muncul, ilusi itu benar-benar menghilang. Itu benar, ilusi yang diciptakan oleh embryo roh darah sepertinya telah bertemu dengan semacam iblis dan mulai bersembunyi setelah kekuatan garis darah bela diri ilahi muncul. Sebenarnya tidak ada waktu untuk menyakiti Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Meski dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia yakin telah melewati rintangan paling berbahaya dan menakutkan bagi orang biasa. Dia berhasil melewatinya dengan mudah. Ini sungguh menakutkan. Jika orang lain mengetahui hal ini, siapa yang tahu kejutan tak terbayangkan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Ini adalah keberadaan yang menantang surga. Tentu saja, jika beberapa orang berpengetahuan melihat pemandangan ini, mereka mungkin bisa memikirkan sesuatu. Garis darah bela diri suci adalah salah satu dari enam garis keturunan besar. Itu berasal dari zaman kuno dan merupakan nenek moyang darah, Raja Darah. Meskipun embryo roh darah itu jahat, ia tampak begitu kecil dan tidak penting di hadapan garis darah bela diri ilahi, yang dikenal sebagai garis keturunan yang paling mendominasi di antara enam garis keturunan besar. Kekuatan mendominasi garis darah bela diri suci bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pemilik garis keturunan lainnya. Meskipun garis darah bela diri suci hanya berada di peringkat ketiga di antara enam garis keturunan hebat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Asal-usul garis darah bela diri suci bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Jika mereka memahami asal-usul dan kekuatan garis darah bela diri suci, mungkin itu tidak akan terlalu aneh. Terima kasih.